Di tepi rawa, pepohonan berangsur-angsur menjadi jarang, dan hampir tidak ada tempat berlindung yang bisa digunakan. Zhang Fan tidak berani terburu-buru, tetapi perlahan-lahan sambil menghabiskan waktu minum secangkir teh, dia pun menyelinap mendekat. Bila diperhatikan lebih teliti, dihamparan tanah lapang dihadapannya, pertempuran telah berakhir, hanya menyisakan beberapa mayat yang tergeletak di tanah, tak ada jejak manusia maupun binatang. Setelah melepaskan indera keilahiannya dan menyelidiki dengan cermat selama beberapa saat, Zhang Fan perlahan melangkah ke tengah ruang terbuka, berjongkok di depan mayat-mayat itu, dan membalikan mereka untuk diperiksa. Ada total enam mayat di depannya, tiga manusia dan tiga binatang. Tidak ada yang istimewa pada pakaian ketiga pembudidaya itu, dan dia tidak tahu kalau mereka ganas, tetapi mayat ketiga binatang itu cukup aneh. Mereka adalah tiga serigala raksasa, tergeletak di tanah, panjangnya sekitar sepuluh kaki, dengan mulut berdarah terbuka lebar dan wajah ganas, dan sekilas, dia bisa tahu bahwa mereka tidak baik. Yang aneh adalah ekor mereka semua pendek, hanya sepanjang jari. Dan mereka tidak dilahirkan seperti ini, jika melihat pada akhirnya, lebih seperti mereka digigit. Serigala ekor hitam. Melihat ciri-ciri yang jelas seperti itu, Zhang Fan segera mengenalinya. Ini adalah sejenis binatang buas tingkat dua, berjumlah lima atau enam dalam satu kelompok, terlahir dengan ekor besi seperti gada, dan saat mereka memukul dengan ekornya, kekuatannya dapat memecahkan batu. Ditambah dengan gerakan mereka yang sangat cepat dan kerjasama yang diam-diam, mereka cukup sulit untuk dihadapi. Mereka punya kebiasaan, yaitu setiap kali ada anggota kelompok yang mati, mereka akan menggigit ekornya dan membawanya pergi. Kalau tidak, akan sulit untuk mengenali mereka dalam waktu singkat. Melihat jejak di sekitarnya, lalu melirik pinggang ketiga orang yang sudah mati, Zhang Fan menghela nafas dan merasa rileks. Tas kian kun milik ketiga orang itu semuanya ada di sana, dan ekor dari ketiga mayat serigala itu telah hilang. Bersama dengan jejak-jejak di tanah, itu seharusnya bukan jebakan yang dipasang oleh seseorang, dan dia benar-benar kebetulan sedang bertempur. Setelah memahami situasinya secara garis besar, Zhang Fan juga mempunyai gambaran umum mengenai situasi pada saat itu. Mereka seharusnya bergegas keluar dari rawa, dan bertemu dengan sekelompok kecil serigala berekor hitam yang bergegas mendekat. Kedua belah pihak tidak siap, dan langsung terlibat perkelahian. Zhang Fan mendengar suara di kejauhan, dan itu seharusnya menjadi akhir pertempuran. Bagi mereka bertiga untuk mampu bertarung melawan tidak kurang dari lima atau enam binatang iblis tingkat dua dan bahkan membunuh tiga dari mereka, itu bisa dianggap sangat mengesankan. Melihat tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan, Zhang Fan secara alami menyingkirkan mayat tiga serigala ekor setan dan kantong kosmos milik orang yang telah meninggal. Kemudian, dia menjentikan jarinya dan tiga percikan api mendarat di mayat-mayat di tanah. Setelah percikan api jatuh, mereka langsung terbakar seperti terkenaminya. Dalam sekejap, semuanya berubah menjadi abu dan bercampur dengan tanah. Setelah melakukan hal ini, Zhang Fan tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia merenung. Ini tampaknya seperti pertemuan sederhana, tetapi ada sesuatu yang aneh tentangnya. Dilihat dari kehebatan pertempuran yang ditunjukkan oleh ketiga orang yang tewas, bahkan jika mereka bertemu dengan kawanan serigala berekor hitam ini, kecil kemungkinan mereka akan mampu mengalahkan mereka. Namun, mereka masih bisa melarikan diri. Mengapa mereka bertarung sampai mati? Agaknya, ada sesuatu yang mendorong mereka keluar dari rawa, menyebabkan mereka panik dan berlari cepat ke arah pengepungan Barn Tiled Wolfes. Karena tidak dapat melarikan diri, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Demikian pula, kemunculan serigala iblis juga menjadi masalah. Tempat ini sudah tidak jauh dari rawa pengobatan spiritual. Mungkinkah mereka muncul di sini untuk menantang kura-kura raksasa di kedalaman rawa? Dengan kemampuan mereka, mereka mungkin akan dibanting menjadi bubuk oleh kura-kura raksasa yang marah begitu mereka melangkah ke rawa. Terlebih lagi, puluhan ribu tahun telah berlalu, dan belum pernah ada binatang iblis yang begitu percaya diri. Mengapa mereka tiba-tiba menjadi begitu berani hari ini? Kecuali, ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, membuat mereka melupakan sejenak teror kura-kura raksasa dan melangkah ke area terlarang ini. Menarik, di tempat yang sama, satu pihak melarikan diri seperti tikus, dan pihak lainnya bergegas, lalu bertabrakan dan bertarung secara tidak adil. Mereka mungkin akan mati dengan penyesalan abadi di dunia bawah. Zhang Fan tersenyum diam-diam dan melambaikan jubahnya untuk menghilangkan bau darah di sekitarnya. Ketika dia hendak terus bergerak maju dan melihat apa yang ada di depannya, dia tiba-tiba tertegun. Mula-mula matanya memperlihatkan kewaspadaan, lalu hidungnya berkedut seolah-olah dia tengah dengan hati-hati membedakan sesuatu. Parfum. Saat ini, bau darah sedikit menghilang, tetapi tidak dapat lagi menutupi aroma samar yang masih tertinggal di udara. Aroma ini samar namun bermakna. Hanya dengan sedikit aroma, seluruh tubuhnya terasa ringan, seolah-olah dia telah terbebas dari penyakit dan memperoleh kehidupan baru. Bahkan energi spiritual dalam tubuhnya pun sedikit terpengaruh dan tanpa sadar mulai bersirkulasi. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah. Aroma yang tersisa begitu luar biasa, lalu esensi spiritual macam apa itu? Harta karun yang tak tertandingi. Tak heran jika ada orang-orang kuat yang menjaganya, mengusir orang-orang mati ke tanah, dan tak heran jika binatang-binatang iblis berbondong-bondong mendatanginya seperti bebek. Setelah mengerti, Zhang Fan tidak tinggal lebih lama lagi. Mengikuti sumber aroma tersebut, dia memacu kapal awan terbang hingga batas maksimal dan berubah menjadi aliran cahaya. Wanginya memenuhi jalan, bahkan jika hujan turun dengan deras, mengaduki bumi dan harum bunga serta pohon yang berserakan, wanginya tidak dapat menutupinya. Bau yang lama tak kunjung hilang, namun bau yang baru datang, bercampur dengan bau tempat penyebarannya, berubah wujud menjadi ribuan wangi yang berbeda-beda, beraneka ragam menggoda dan unik. Seperti harum badan gadis muda, seperti harum buah-buahan langka, seperti harum bunga, seperti harum tanaman, seperti harum anggur berkualitas. Di dunia sekuler, ada aroma damar berusia ribuan tahun yang dapat tercium hingga 10 mil jauhnya, tetapi aroma ini lebih dari 100 mil jauhnya. Ada berbagai macam makanan lezat yang mengandung ratusan rasa, tetapi bagaimana bisa dibandingkan dengan aroma unik yang datang hanya dengan satu langkah. Semakin jauh dia melangkah, semakin banyak perubahan ekspresi Zhang Fan. Awalnya terkejut, lalu gembira, lalu berubah menjadi hasrat yang tak berujung, dan akhirnya berubah menjadi ekspresi bermartabat dan penuh tekat. Di dunia ini, terdapat saripati spiritual yang tak terhitung jumlahnya dalam berbagai bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda, namun aroma yang demikian aneh, bagaikan pengalaman dalam mimpi, hanya dapat ditandingi oleh harta karun yang langka. Buah penciptaan. Sebuah nama terlintas dalam pikirannya seperti sambaran petir. Mencuri ciptaan langit dan bumi, tidak ditoleransi oleh hantu dan dewa. Itu hanya buah rohani, tetapi layak disebut sebagai penciptaan yang menunjukkan betapa luar biasanya hal itu. Buah penciptaan, yang juga dikenal sebagai serangan petir, mencuri ciptaan langit dan bumi, dan juga melahap esensi-esensi spiritual. Tidak seorang pun tahu kapan ia akan lahir, dan tidak seorang pun tahu kapan ia akan matang, hanya saja ketika ia lahir dan akan matang, ia tidak ditoleransi oleh hantu dan dewa, dan ditakuti oleh langit dan bumi. Oleh karena itu, Guntur jatuh dari langit, dan setelah melalui pemurnian, ia benar-benar dapat muncul di dunia. Rawa pengobatan spiritual terbentuk dari kelahiran dan kematian esensi spiritual yang tak terbatas, yang cocok untuk pertumbuhan buah penciptaan. Guntur jatuh dari langit, meskipun lembah larangan tidak dapat kembali tidak dapat menghalanginya, tetapi itu tampak seperti tanda pematangan. Tampaknya, benda di kedalaman Rawa itu tidak diragukan lagi adalah buah penciptaan. Memikirkan hal ini, Zhang Fan bahkan lebih bersemangat. Tanpa disadari, kecepatan Flying Cloud Bot meningkat sedikit, dan sudah melampaui batasnya, dan bahkan ada suara-suara yang terdengar seperti kewalahan. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Melihat fenomena surgawi seperti itu, jelaslah bahwa buah penciptaan akan segera matang. Buah ini mengumpulkan kis spiritual langit dan bumi, dan mengumpulkan saripati ratusan tanaman obat. Bentuknya berada di antara asli dan palsu, dan dikenal sebagai tiga napas kayu jatuh. Buah ini tidak dapat diawetkan, dan hanya dapat dimakan dalam waktu sesingkat mungkin. Jika dia terlambat, sudah terlambat untuk menyesal. Melihat bahwa dia akan memasuki Rawa, Zhang Fan tiba-tiba berhenti, dan wajahnya menjadi gelap. Dia melayang di udara, dan kemudian ekspresinya berubah, seolah-olah ada sesuatu yang sulit untuk diputuskan. Di depannya, di perbatasan Rawa, banyak sekali binatang iblis yang berdesakan rapat. Jelas, semua binatang iblis dalam radius beberapa ratus kilometer telah berkumpul di sini, seperti dinding yang mengelilingi seluruh Rawa. Agaknya, saat mereka tiba di sini, kecerdasan mereka yang sederhana mengingatkan mereka bahwa ada orang di dalam yang tidak boleh mereka singgung, jadi mereka berhenti melangkah maju, tidak tahu apakah mereka sedang ragu-ragu atau berdiskusi. Di bawah pencegahan kura-kura raksasa, dan godaan buah spiritual, binatang-binatang iblis ini menunjukkan gaya yang benar-benar berbeda dari biasanya. Elang dan ular bergerak ke atas dan ke bawah, ular dan tikus bergerak ke depan dan ke belakang, dan serigala dan kelinci bergerak ke kiri dan ke kanan. Mereka tidak saling mengganggu, juga tidak saling menyerang, seolah-olah musuh alami mereka, yaitu makanan lesat, tidak ada. Sekalipun ada beberapa orang yang cukup peka untuk menemukan jejak Zhang Fan, mereka tidak menunjukkan sedikitpun rasa permusuhan. Mereka hanya menatap kedalaman rawa dengan cemas, sambil mengeram dengan suara rendah. Dengan begitu banyaknya binatang iblis, selama mereka berkerumun, tidak peduli siapa yang ada di rawa, mereka pasti akan mati. Jika kura-kura raksasa itu menyerang dengan marah, situasinya akan semakin buruk. Di bawah amarahnya, bagaimana mungkin ia peduli apakah ia akan secara tidak sengaja melukai yang lain. Perjalanan ini pasti penuh bahaya. Zhang Fan ragu-ragu, dan tanpa sadar mendarat di tanah. Dia mengangkat kaki kanannya, tetapi dia tidak bisa menurunkannya. Kehati-hatian seakan-akan sedang berjalan di atas es tipis, dan godaan keuntungan besar di depannya, dua pikiran ini saling beradu dalam benaknya, dan dia tidak dapat mengambil keputusan. Haruskah dia mengambil langkah ini atau tidak? 62. Setelah waktu yang lama, kaki kanan Zhang Fan yang terangkat masih seperti patung batu, tidak bergerak sama sekali. Mungkin dia terlalu lama tinggal di sana dan terlalu mengganggu pemandangan. Binatang-binatang iblis itu untuk sementara menahan kecemasan mereka dan sesekali menoleh ke belakang untuk melihat manusia aneh ini dengan bingung. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan kebetulan bertatapan dengan mata binatang-binatang iblis itu. Gerakannya begitu tiba-tiba sehingga binatang iblis itu tiba-tiba waspada. Bulu kuduk mereka berdiri dan mereka membungkuh, siap menerkam, yang menyebabkan keributan di antara binatang iblis itu. Seolah-olah dia tidak melihat gerakan mereka, Zhang Fan tidak berniat untuk bergerak. Matanya bersinar terang, tanpa sedikitpun keraguan. Konfusianisme takut akan takdir dan berusaha untuk menantinya, Buddhisme takut akan sebab dan akibat dan tidak dapat lepas dari karma, tetapi kami penganut Tao ingin hidup selamanya dan terbang ke surga. Kami tidak percaya pada takdir dan karma. Kami melawan alam. Betapa berani dan ganasnya. Di kehidupan sebelumnya, Zhang Fan pernah melihat kata-kata serupa di buku sejarah Tao. Saat itu, ia membacanya sekilas dan langsung melupakannya. Pada saat ini, ketika pikirannya diselimuti kabut, kabut itu muncul dari bagian terdalam hatinya seolah-olah dia telah tercerahkan. Kabut itu bersinar terang di dalam pikirannya, menghilangkan semua kabut, keraguan, dan kepengecutan, serta menyingkapkan sifat aslinya. Kalau dia ragu-ragu di sini, apa bedanya dia dengan binatang-binatang iblis yang bodoh itu? Mereka tidak maju atau mundur karena mereka takut dan serakah. Jika dia tidak bergerak maju, bagaimana dia bisa bersikap hati-hati? Sebaliknya, dia menunjukkan sikap pengecut. Jika dia melakukan sesuatu yang hebat dan menghargai tubuhnya, itu hanyalah tindakan orang biasa. Bagaimana dia bisa berkultivasi dan menjadi abadi? Bagaimana dia bisa melampauinya? Bertindak terlalu jauh sama buruknya dengan gagal. Hanya ada batas tipis antara kehatian-hatian dan kepengecutan. Tanpa sengaja, ia telah mencampur adukan pikirannya dengan tindakannya. Bagaimana sisi lain dari kultivasi dapat dicapai dengan mengambil satu langkah pada satu waktu? Kalau saja dia berhati-hati, dia tidak akan menyeberang di tengah jalan. Kalau dia berani, dia akan mati. Jika keduanya digabungkan, itulah perahu untuk menyeberangi sungai. Pegang teguh hatimu seolah-olah kamu sedang berjalan di atas es tipis, dan lakukan segala sesuatu dengan berani dan tekun. Zhang Fan bergumam. Tiba-tiba, dia tertawa keras dan melangkah keluar. Di tengah rawa, sebatang pohon layu dan beberapa buah hijau menarik perhatian semua orang. Di depan pohon yang layu itu, dua wanita cantik berdiri berdampingan, berhadapan dengan sekelompok besar petani yang tidak jauh dari sana. Rawat tanaman obat adalah tempat yang paling tenang dan aman di seluruh lembah tanpa jalan kembali. Namun, saat ini, rawa itu hampir meledak. Kedua wanita itu kalah jumlah, tetapi tidak ada sedikitpun tanda-tanda kegugupan di wajah mereka. Sebaliknya, mereka tampak santai dan sesekali berbisik satu sama lain. Dengan pertempuran berdarah di depan mata, mereka seperti teman dekat yang sedang bertamasya. Di sisi lain, pihak yang unggul dalam jumlah memiliki ekspresi serius di wajah mereka, dan mereka saling menjauh. Jika bukan karena godaan beberapa buah hijau, mereka pasti sudah bubar. Mereka tidak dapat disalahkan atas situasi seperti itu. Tidak jauh dari kaki kedua wanita itu, ada sekitar sepuluh mayat tergeletak di tanah. Dilihat dari jejaknya, mereka dibunuh oleh mulut ke labang raksasa atau oleh cakarta jam sabit, atau mereka sama sekali tidak terluka dan jiwa mereka telah lama tercerai berai. Seperempat jam yang lalu, Si Ruo dan Bai Yi telah berkumpul dan dengan paksa menduduki posisi di bawah pohon layu, membantai hampir sepuluh pembudidaya dari berbagai sekte yang tidak dapat menghindar tepat waktu. Pada saat ini, kekuatan iblis dari bendera iblis kegelapan dan keganasan Hou Langit Bersayap 6 ditampilkan sepenuhnya, menyebabkan sekelompok kultifator gemetar ketakutan dan merasa sangat marah. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Dalam hal kultifasi, tidak ada kekurangan orang di antara mereka yang dapat berdiri bahu-membahu dengan kedua orang ini. Bahkan jika mereka berdua terampil dalam teknik dan memiliki banyak pengalaman pertempuran, bertarung satu lawan dua adalah batas tiga orang. Baik itu artefak roh tingkat atas, panji iblis kegelapan, maupun singa langit bersayap enam, yang masih belum benar-benar maju, namun kekuatan tempurnya yang sesungguhnya tidak kurang dari seorang kultifator tingkat yayasan, semuanya merupakan hal yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh kultifator biasa seperti mereka. Pada tahap pemurnian Ki, memiliki benda-benda ini setara dengan memiliki keuntungan yang luar biasa. Di bawah kerja sama mereka berdua, para kultifator lainnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika mereka ingin menyerah, mereka tidak akan mau. Dengan demikian, situasi kebuntuan pun terbentuk. Melihat mereka dengan jijik, si Ruo sedikit meringkuk dan bersandar pada bendera hitam raksasa, bergoyang tertiup angin dan hujan. Dia tampak sangat malas dan lelah, seperti pohon apel yang belum cukup tidur di musim semi. Sambil mengangkat tangannya, dia merapikan rambutnya dan berkata sambil tersenyum, kakak bayi, buah ini akan segera matang. Kamu dan aku masing-masing boleh memakannya, tetapi sayangnya, masih ada satu yang tersisa. Selagi dia bicara, matanya bergerak dan tertuju pada pohon layu di sampingnya. Ada tiga buah hijau tergantung di sana. Dua di antaranya sudah agak merah dan tampak akan segera matang. Hanya yang ketiga yang masih tampak hijau. Kenapa kita tidak menghancurkannya saja dan tidak membiarkan lalat-lalat ini mendapat manfaat? Si Ruo tiba-tiba melanjutkan. Ekspresinya penuh semangat dan dia tidak tampak bercanda. Bayi tetap dingin seperti biasa. Berbalut kulit binatang, dia berdiri di atas kepala hou langit bersayap enam yang tampak ganas. Kontras antara binatang buas dan wanita cantik sangat ekstrim, memperlihatkan persona yang berbeda. Melihat ke bawah dari atas, dia melirik para kultifator dari tiga sekte yang tidak berani maju dan tidak ingin mundur. Lonceng emas bergetar dan suaranya yang jernih menyenangkan telinga. Saya tidak ingin diburu. Meskipun kata-kata bayi pendek, bagaimana mungkin si Ruo tidak mengerti makna dibaliknya. Dia menghentakkan kakinya dengan kesal dan berkata dengan marah, jika bukan karena buah ini memiliki efek terbaik setelah dimakan dan tidak dapat disimpan, aku pasti sudah memetik semuanya dan tidak menyisakan apapun untuk mereka. Tentu saja, dia hanya bercanda. Dia mengerti bahwa meskipun para kultifator dari tiga sekte takut mereka berdua saling membunuh dan tidak berani maju, buah itu juga merupakan faktor dalam hal ini. Hanya ada dua orang, jadi bagaimana jika mereka membiarkan mereka mengambil dua buah yang matang lebih dulu. Masih ada satu buah terakhir yang bisa mereka perjuangkan. Jika mereka benar-benar memutuskan harapan mereka, maka meskipun kedua wanita itu merampas buah itu, mereka masih harus menghadapi pengejaran tak berujung dari para pembudidaya rakus itu. Mungkin tidak akan ada bahaya, tetapi mustahil bagi mereka untuk menemukan tempat yang tenang untuk memurnikan buah itu dengan tenang. Kita hanya bisa membiarkan mereka mendapat keuntungan. Si Ruwo mendesah pelan, melihat buah di pohon yang layu, wajahnya dipenuhi kengganan. Buah keberuntungan adalah harta karun dengan kualitas terbaik dan mengandung kekuatan kehidupan. Setelah memakannya, buah ini dapat memurnikan energi spiritual, menjaga penampilan awet muda, dan membuat ki dan darah seseorang lebih kuat. Bahkan jika masa hidup seseorang telah habis dan hari kematian sudah di depan mata, buah ini masih dapat menjaga tubuh seseorang dalam kondisi prima. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultifator, selama mereka belum mencapai tahap pembentukan jiwa, mereka akan dibatasi oleh tubuh manusia. Begitu mereka mencapai puncaknya, sebagian besar energi mereka harus melawan pelemahan alami tubuh. Banyak kultifator yang terjebak pada tahap ini dan tidak dapat maju lebih jauh. Harta karun yang langka itu, kalau ada di dunia luar, apalagi lalat-lalat itu, bahkan dia dan Bayi Yi, dua putri surga yang sombong, tidak akan punya kesempatan menyentuhnya. Tapi sekarang, aduh, si Ruo menghela nafas pelan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, menurutmu apa yang harus kita lakukan jika dia datang? Siapa yang dimaksud? Dia, di sini. Mereka berdua sangat menyadarinya. Jika bukan karena Zhang Fan yang dengan paksa menyambar makanan dari mulut harimau, saat menghadapi godaan buah keberuntungan, mereka berdua mungkin tidak akan bisa bertarung bersama. Seperti kata pepatah, jatuh ke dalam lubang, bertambah kecerdasannya. Jika mereka tidak melakukan ini, mereka akan menangis. 3. Bayi Yi tidak ragu-ragu dan menjawab dengan singkat. 63. 3. Gadis iblis kecil menganggupkan kepalanya tanda mengerti dan terkekeh, anak itu benar-benar lolos dengan mudah. Tapi setidaknya itu lebih baik daripada lalat-lalat itu. Kemudian, dia memutar matanya dan melanjutkan, bahkan jika kita bertarung sampai mati, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kita perlu mencari sesuatu untuk dilakukannya. Bayi Yi menganggupkan kepalanya, itu tidak akan mudah. Ya, ya, si Ruo setuju. Untuk mendapatkan buah terakhir, mereka harus melewati lalat-lalat ini. Bagaimana mungkin semudah itu? Setelah beberapa saat, Zhang Fan masih belum muncul. Si Ruo mulai tidak sabar. Melihat buah keberuntungan yang semakin memerah, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah dia benar-benar tidak ada di dekat sini. Atau apakah dia berencana menjadi burung oriole lagi. Terhadap kebiasaan buruk Zhang Fan, mereka berdua membencinya sampai ke akar-akarnya. Namun, dalam situasi saat ini, mustahil baginya untuk memiliki pikiran seperti itu. Dia tidak sebodoh itu, bukan. Dalam waktu singkat, semakin banyak kultifator dari tiga sekte berkumpul. Awalnya, hanya ada kultifator tingkat rendah yang berkultifasi secara tertutup. Sekarang, semua kultifator kuat di sekitar telah tiba. Tekanan pada kedua gadis itu meningkat. Tanpa disadari, pengepungan telah menyusut. Jika bukan karena fakta bahwa mereka takut akan kekuatan mereka, pertempuran yang kacau akan terjadi sejak lama. Kenyataannya, selama mereka berdua mengambil buah itu dan pergi, buah terakhir akan diwarnai merah dengan darah. Bahkan mereka sendiri mungkin tidak dapat melarikan diri tepat waktu untuk memakan dan mengolah buah itu. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Sirwo dan Baiyi tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir untuk menyerang terlebih dahulu. Tepat saat mereka hendak bergerak, mereka tiba-tiba berhenti. Wajah mereka berseri-seri karena gembira saat mereka melihat kekejauhan. Tak hanya mereka berdua, para kultifator di sekitar yang penasaran ingin mencoba pun turut mengalihkan pandangan ke arah itu. Pada saat ini, orang yang berani bersikap sombong itu jelas bukan orang lemah. Tampil di momen krusial ini tentu saja merupakan lawan kuat yang bersaing memperebutkan buah keberuntungan terakhir. Pertama, suara tawa keras terdengar. Suaranya jelas dan terang, seolah-olah awan telah terbelah untuk memperlihatkan matahari. Lalu, seolah-olah binatang buas di luar sedang kacau, auman harimau, kera, singa, dan serigala dapat terdengar tanpa henti. Segera setelah itu, aura yang sangat mendominasi tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Seketika, cahaya merah bersinar terang, membuat sebagian besar awan menjadi merah. Pada akhirnya, disertai dengan lolongan panjang, cahaya merah menyala-melesat menembus langit dan tiba-tiba datang. Ketika dia mendekat, sosok orang itu muncul. Dia mengenakan jubah emas gelap yang anggun dan mewah, dan tubuhnya dikelilingi oleh api yang berkobar. Di belakangnya ada golden crow berkaki tiga yang membumbung tinggi di langit. Saat dia memandang dengan jijik ke arah kerumunan, dia menunjukkan aura yang mendominasi dan mendominasi. Tak lain dan tak bukan adalah Zhang Fan. Dia tidak berjalan di tanah, juga tidak berjalan di udara. Dia hanya berjalan turun selangkah demi selangkah dari udara. Dengan setiap langkah yang diambilnya, seekor fire crow akan muncul dan menghilang di bawah kakinya. Seolah-olah sebuah tangga telah muncul dan menghilang dalam sekejap, membawanya turun dengan tenang. Zhang Fan tampaknya tidak menyadari bahwa semua orang sedang memperhatikannya. Dia tersenyum, dan saat kakinya menyentuh tanah, dia sudah berdiri di depan siruo dan bayi. Di sekitarnya, beberapa kultifator yang terintimidasi oleh auranya memperlihatkan ekspresi mengejek dan saden frude. Mereka jelas menantikan pertarungan sengit antara dia dan kedua wanita itu. Banyak orang tidak mengenali siapa Zhang Fan, tetapi berdasarkan auranya saja, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah musuh yang kuat. Sekarang dia mencari masalah dengan kedua wanita iblis itu, itu tidak bisa lebih baik lagi. Tidak peduli apapun hasilnya, setidaknya dia akan dapat menghabiskan banyak energi spiritual mereka dan menyingkirkan salah satu pesaing mereka. Itu tidak bisa lebih baik lagi. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan mereka? Kedua wanita itu tidak bereaksi segana sebelumnya dan langsung membunuhnya. Sebaliknya, mereka diam-diam mundur selangkah dan memberi ruang untuknya. Ketiganya membentuk formasi segitiga. Bukan saja mereka tidak menyerang, tetapi mereka bahkan mulai berbicara. Zhang Fan pertama kali melihat buah keberuntungan di pohon yang sudah mati. Melihat ada tiga buah, dia terkejut sesaat. Kemudian, dia tersenyum dan berkata kepada kedua wanita itu, Dua adik perempuanku, maafkan aku karena datang terlambat, tolong maafkan aku. Baguslah kau tidak datang. Si Ruo tersenyum. Menurutku tidak. Zhang Fan melihat sekeliling dan bertanya dengan tegas. Si Ruo tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia menatapnya dari atas ke bawah. Menyadari perbedaan dalam sikap dan temperamennya, dia berkata dengan heran, Aku tidak menyangka bahwa setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa hari, kultifasi kakak senior Zhang telah meningkat lagi. Aku sangat iri. Zhang Fan tersenyum tipis dan melihat sekeliling. Sambil menunjuk mayat-mayat di tanah, dia berkata, Kalian adalah orang-orang yang hebat. Aku akui aku tidak sebaik kalian. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tapi bayi tiba-tiba memotongnya, berkata terus terang. 3. Satu untuk kita masing-masing. Kalau begitu, aku berterima kasih kepada adik perempuan bayi atas kebaikanmu. Zhang Fan berkata dengan jujur. Kemudian, dia memfokuskan pandangannya pada buah keberuntungan yang masih sedikit mentah dan tetap diam. Hanya dalam beberapa patah kata, puluhan kultifator di sekitarnya sama sekali diabaikan. Sikap seperti itu menyebabkan gelombang suara marah meletus. Semua orang di sini adalah seorang kultifator. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki telinga dan mata yang tajam? Karena mereka tidak waspada, mereka tentu saja tidak takut orang lain mendengar mereka. Pada saat ini, mengapa mereka peduli dengan reaksi mereka? Melihat Zhang Fan telah memfokuskan seluruh perhatiannya pada buah yang belum matang, bagaimana mungkin Siruo dan Bayi Yi tidak mengerti niatnya? Jika ketiga buah itu matang pada saat yang sama, tentu saja masing-masing akan mengambil satu dan kemudian berpisah. Ada pun siapa yang akan dikejar oleh para pembudidaya. Apakah mereka bisa menemukan tempat tersembunyi untuk makan dan mengolah buah itu atau tidak? Itu tergantung pada keberuntungan mereka. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Tetapi situasi saat ini jelas tidak seperti ini. Dua buah keberuntungan akan segera matang sementara yang satu lagi sama sekali tidak bersuara. Dengan kata lain, dua orang pertama yang mengambilnya kemungkinan besar akan baik-baik saja. Orang ketiga harus berjuang keras. Meskipun Zhang Fan datang lebih lambat dari Siruo dan yang lainnya, dari segi kekuatan, dia jelas tidak lebih lemah dari mereka. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk menghadapi pertempuran sengit tanpa manfaat apapun. Sambil mendesah pelan, Siruo tampaknya telah membuat keputusan. Tiba-tiba, dia melambaikan sepanduk kegelapan dan penghalang cahaya hitam muncul, menutupi mereka bertiga. Kegelapannya seperti tinta dan mengisolasi bagian dalam dari bagian luar. Dalam sekejap, tempat itu menjadi dunia kecil tersendiri. Para pembudidaya di luar penghalang cahaya gempar. Untungnya, penghalang cahaya tidak menutupi seluruh buah pohon keberuntungan, kalau tidak mereka tidak akan terlalu peduli dan pasti akan bergegas maju. Namun, sekarang situasinya berbeda. Meskipun dia tahu bahwa mereka bertiga sedang mendiskusikan sesuatu, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menunggu reaksi mereka dan kemudian memberikan tanggapan. Ketika penghalang cahaya itu muncul, jantung Zhang Fan berdebar kencang. Pada akhirnya, dia tidak bergerak dan membiarkannya menutupinya. Setelah tenang, dia membuka mulutnya dan berkata, Siruo, permainan macam apa yang sedang kamu mainkan sekarang? Siruo tidak menggodanya seperti biasanya. Sebaliknya, dia menenangkan diri dan menunjukkan ekspresi serius yang langka. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kami bertiga adalah elit absolut yang menjadi fokus pelatihan sekte kami. Kami adalah yang terbaik di generasi kami. Berbicara sampai di sini, dia memutar matanya ke arah Zhang Fan dan melanjutkan, kalian para sekte yang saleh sangat licik, menyembunyikan begitu banyak hal. Jika Ji Zhiyun tidak datang, kupikir kalian tidak menerima berita itu. Aku tidak menyangka kalian akan dikirim keluar. Kamu terlalu banyak berpikir. Mendengar ini, Zhang Fan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dalam hati, dia tersenyum pahit. Dia tidak dihargai oleh sektenya, jadi jelas bahwa dia penuh dengan harta karun. Hal ini menyebabkan dia membuat kesalahan dalam penilaiannya. Dia pernah mendengar tentang Ji Zhiyun sebelumnya. Dia adalah salah satu generasi muda terbaik di sekte Transcendensi. Statusnya mirip dengan Siruo dan Bai Yi di sekte masing-masing. Namun, dia tidak semewah mereka, jadi dia tidak terkenal. Zhang Fan telah melihatnya dari jauh. Dia mengenakan pakaian sederhana, anggun dan angkuh, membuat orang merasa malu dengan kehinaan mereka. Dia seperti bunga teratai yang bisa dikagumi dari jauh tetapi tidak bisa dimainkan. Dalam hal status di sekte, dia bahkan tidak sebaik nangongyi, apalagi Ji Zhiyun. Akan tetapi, kesalahpahaman ini justru ada manfaatnya, jadi tidak perlu disingkirkan. Zhang Fan bersikap diam-diam dan membiarkannya terus berbicara. Tak lama kemudian, sebuah ide aneh muncul di hadapannya. 64. Mari bekerja sama. Perkataan si Ruo membungkam Zhang Fan dan Bai Yi. Kerjasama yang dibicarakannya jelas bukan tindakan membagi buah keberuntungan. Berdasarkan situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama. Kalau mereka bertiga bertarung, mereka tidak akan mendapat apa-apa. Lalu apa yang dibicarakannya? Keduanya tidak mengungkapkan pendapat mereka. Mereka diam-diam mendengarkan saat si Ruo berbicara dengan nada serius yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Ketiga sekte Kinzou tampak harmonis di permukaan, tetapi mereka diam-diam saling bertarung. Ketika menyangkut murid-murid tingkat rendah dan harapan sekte, mereka saling bersaing. Semakin mereka bertarung, semakin besar kebencian, sampai mereka menjadi musuh bebuyutan. Si Ruo dan Bai Yi persis seperti ini. Sejak hari pertama mereka masuk sekte, mereka selalu dibandingkan satu sama lain. Mereka berdua adalah favorit surga, keduanya sangat berbakat, dan mereka saling bersaing. Seolah-olah hidup mereka bergantung pada keberhasilan atau kegagalan dua kultifator meditasi, tetapi pada reputasi kedua sekte. Meskipun di permukaan mereka saling bersaing, pada kenyataannya, si Ruo sudah lelah. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperjuangkan buah keberuntungan untuk mengubah segalanya. Dia menatap mata mereka dan berkata, kita bertiga akan membentuk aliansi. Kita tidak akan lagi menjadi musuh. Ini akan saling menguntungkan, mengenai batas waktu. Si Ruo berhenti sejenak dan berkata, mari kita berhenti pada tahap penyelesaian. Begitu kita menjadi master penyempurnaan, kita akan memiliki cukup kekuatan di sekte. Bagaimana kita berinteraksi satu sama lain akan bergantung pada situasi. Saudari Bai dan saudara Zhang, bagaimana menurut kalian? Juga, Zhang Fan dan Bai Yi masih berpikir. Dia menambahkan, jika kita tidak saling percaya, kita bisa bersumpah dalam hati. Sumpah hati. Begitu kedua kata ini diucapkan, ekspresi Bai Yi langsung menjadi tidak wajar, dan ekspresi Zhang Fan pun langsung berubah juga. Dia berkata tanpa ragu, itu tidak mungkin. Si Ruo ingin berkata lebih banyak lagi, tetapi dia menghentikannya dengan lambayan tangannya. Si Ruo, tidak ada ruang untuk diskusi. Tidak perlu membahasnya lagi. Tanpa tekanan dari sekte, Zhang Fan baik-baik saja dengan membentuk aliansi. Namun, ketika menyangkut sumpah hati, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Para pembudidaya bukanlah manusia biasa. Bagaimana mungkin mereka bisa mengambil sumpah dengan mudah? Belum lagi sumpah hati. Pengikut sekte iblis memupuk oksesi mereka dan mengubahnya menjadi setan batin untuk mempercepat kultivasi mereka dan memutus semua pikiran duniawi. Buatlah sumpah dengan iblis dalam dirimu. Jika kamu melanggarnya, iblis dalam dirimu akan runtuh, dan kultivasimu akan hancur. Pengendalian serangga dengan binatang buas mengharuskan pikiran tetap tenang dan berkomunikasi secara telepati. Hanya setelah jangka waktu yang lama, binatang buas dapat bergerak bebas dan berkomunikasi tanpa hambatan apapun. Ia bersumpah dalam hatinya bahwa jika ia mengingkari kata-katanya, hatinya tidak akan jernih dan binatang buas itu akan melahapnya. Bertahun-tahun usahanya akan hancur dalam satu hari. Sekte Dao yang benar berfokus pada teknik dan bukan teknik. Mereka berfokus pada Dao dan bukan senjata. Hanya ketika hati Dao seseorang stabil, seseorang dapat maju dengan berani dan tanpa rasa takut tanpa batasan apapun. Dia bersumpah atas nama hati Dao-nya. Jika dia melanggarnya, hati Dao-nya akan menjadi kotor, pikirannya akan menjadi keruh, dan kultivasinya akan menurun. Sumpah hati merupakan sumpah yang dibuat oleh tiga jenis kultifator, dan masing-masing menggunakan setan batin, hati sejati, dan hati Dao sebagai buktinya. Karena tidak ada rasa sakit pribadi, bagaimana Zhang Fan bersedia membuat sumpah seperti itu. Memanfaatkan fakta bahwa kedua wanita itu tidak dalam kondisi yang baik, dia memaksa mereka pergi dengan bertarung satu lawan dua dan menyingkirkan penghalang di hatinya. Selama pertempuran di lembah, dia menyadari bahwa jalan menuju keabadian penuh dengan rintangan. Dia tidak bisa mengandalkan mantra dan harta, dan dia hanya bisa menjaga diri dari kesombongan dan kecerobohan. Di tepi rawa, hatinya terguncang, dan dia mengerti arti sebenarnya dari maju dengan berani. Sejak saat itu, hati Dao-nya stabil, dan dia secara bertahap mengembangkan rasa kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Awalnya, bukan tidak mungkin untuk bersumpah dengan Dao-hart seseorang. Namun, saat si Ruo berbicara, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa marahnya. Dia merasa seperti baru saja keluar dari kurungan dan melihat dunia yang luas untuk pertama kalinya. Sekarang, ada kepala naga lain yang menutupinya, dan dia merasa seperti mutiara yang tertutup debu. Begitu pikiran ini muncul, dia tahu bahwa dia tidak bisa menentang sumpah ini. Meskipun si Ruo mungkin tidak memiliki niat jahat, karena dia memiliki pikiran yang mengganggu dan tidak mau, begitu dia bersumpah, bahkan jika dia tidak melanggarnya, hatinya akan menjadi tidak murni dan hati Dao-nya tidak akan stabil. Lebih jauh lagi, bagaimana pilihan dan keputusannya sendiri bisa digoyahkan oleh faktor orang lain. Bagaimana mungkin hidupnya dipercayakan pada sebuah sumpah, atau pada tangan orang lain. Jika sumpah ini diucapkan, yang ada hanya keburukan yang akan didapat. Melihat betapa tegasnya kata-kata Zhang Fan, si Ruo tahu bahwa tidak ada cara untuk mengubah situasi. Dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke Bai Yi. Bai Yi sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, menghadapi tatapan penuh harap si Ruo, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aduh, si Ruo mendesah pelan, wajahnya menunjukkan ketertarikan yang memudar. Dia berkata, aku tahu bahwa orang-orang seperti kita tidak akan membiarkan tindakan kita sedikitpun menjadi teliti. Aku hanya ingin mencobanya. Karena kamu tidak bersedia, maka tidak apa-apa jika kamu tidak bersumpah. Namun, aliansi kita tidak akan berubah. Tidak diketahui apakah ketertarikan yang memudar sebelumnya itu nyata atau palsu. Dalam sekejap, wajah si Ruo muncul kembali dengan senyum khasnya saat dia berbicara perlahan. Tentu saja, Zhang Fan dan Bai Yi mengangguk setuju. Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana di antara mereka bertiga sedikit rileks. Sebelumnya, baik Bai Yi dan Si Ruo bekerja sama untuk melawan musuh, atau Zhang Fan yang berbicara dan tertawa setelah dia tiba, pada kenyataannya, tidak ada dari mereka yang lengah. Sekarang setelah mereka sepakat untuk membentuk aliansi, setidaknya untuk saat ini, peluang mereka bertiga bertemu satu sama lain di medan perang sangat tipis. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, itu tergantung pada kekuatan masing-masing orang. Seekor singa tidak akan berteman dengan seekor domba, dan seekor harimau tidak akan menganggap anak kucing sebagai saudaranya. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada kekuatan seseorang. Karena masalah itu sudah selesai, mereka bertiga tidak punya hal lain untuk dibicarakan. Topik pembicaraan langsung beralih ke buah keberuntungan. Tiba-tiba, mata si Ruo mulai bergerak. Mata Phoenix-nya sebening air, dan matanya selembut sutra. Semuanya terfokus pada wajah Zhang Fan saat dia dengan lembut memanggil, kakak Zhang. Zhang Fan langsung menggigil dan menjawab dengan santai. Pada saat yang sama, dia bergumam dalam hatinya, apa yang sebenarnya sedang dilakukan gadis iblis kecil ini. Lihat, adik perempuan dan adik bayi yang datang lebih dulu, suaranya tersendat dan bertahan lama. Hmm, jadi itulah yang sedang direncanakannya. Zhang Fan menghela nafas panjang lega dan berkata tanpa menjawab pertanyaan, buahnya hampir matang. Hampir matang berarti belum matang. Tidak ada yang namanya siapa cepat dia dapat. Sangat licin. Si Ruo diam-diam menggertakan giginya, tetapi di permukaan, dia berpura-pura hampir menangis. Dia berkata dengan menyedihkan, aku seorang gadis, apakah kakak senior tidak tahu bagaimana bersikap lembut? Eh, lagi pula, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bukan seorang pria. Zhang Fan menghindari pertanyaan itu dan melihat sekeliling. Setelah itu, dia menunjuk mayat-mayat di luar dan berkata, kakak Si Ruo, lihatlah betapa menyedihkan kematian mereka. Sungguh, kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara membantu menguburkan mereka. Begitu banyak pria yang terbunuh, mengapa seorang wanita seperti ini membutuhkan perawatan khusus? Berengsek, hati Si Ruo dipenuhi dengan kebencian. Dia menghentakkan kakinya dan tanpa daya menoleh ke Bai Yi dan berkata, kakak Bai, aku serahkan padamu. Adik perempuan ini tidak punya pilihan. Zhang Fan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dari awal hingga akhir, Si Ruo ingin dia mengambil tanggung jawab berat dalam berurusan dengan para pembudidaya di sekitarnya sehingga mereka dapat memurnikan buah tanpa gangguan. Pada akhirnya, dia terlambat selangkah dan tidak memiliki cukup kepercayaan diri. Jika dia harus bersaing dengan mereka untuk mendapatkan dua buah yang matang lebih dulu, pertempuran sengit tidak akan dapat dihindari. Karena mereka harus bertarung, Zhang Fan merasa bahwa meskipun ada banyak orang di luar, mereka tidak bersatu dan kekuatan mereka kurang. Paling tidak, mereka akan lebih mudah dihadapi daripada dua gadis yang penuh tipu daya. Meski begitu, dia tetap harus memanfaatkan mereka. Jika mereka tidak memberinya cukup keuntungan, mereka bahkan tidak akan berpikir untuk menggunakannya sebagai pekerja. Seperti yang diharapkan, Bayi jauh lebih lugas. Bel berbunyi pelan, dan dua kata memasuki telinganya. Manfaat 65. Manfaat apa? Zhang Fan penasaran dan bertanya terus terang. Mendengar ini, Si Ruo tersenyum pahit dan berkata, kakak selalu punya cara. Zhang Fan memutar matanya, terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia telah berbicara selama setengah hari tanpa ada yang berarti. Sepertinya dia terlalu terbiasa merayu pria dan tidak tahu apa itu kesepakatan yang adil. Tatapan Bayi menyapu ke arahnya. Ketika dia melihat tas binatang roh di pinggangnya, dia berhenti sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan selembar batu giyok dari kantong kosmosnya. Setelah memeriksanya sejenak, dia membuangnya. Menyadari bahwa matanya telah berhenti pada tas binatang roh, hati Zhang Fan menegang. Teknik rahasia macam apa yang dimiliki sekte pengendali roh yang memungkinkan mereka melihat binatang roh di dalam tas. Di dalam tas itu ada ulat sutera yang tidak tahu harus diapakan. Dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Ketika Bayi melemparkan lempengan giyok itu, Zhang Fan akhirnya merasa tenang. Ia tahu bahwa ia telah berpikir berlebihan, tetapi kemudian ia merasa senang. Dari tindakannya, jelas bahwa apa yang terekam dalam lempengan giyok itu bukanlah hal biasa. Kemampuan sekte pengendali roh untuk memelihara dan mengendalikan binatang buas bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan metode biasa yang terekam dalam sekte karakteristik Dharma. Setelah melihatnya, Zhang Xuan menemukan bahwa itu memang teknik rahasia untuk menjinakkan binatang roh. Ada metode untuk menjinakkan telur binatang roh, binatang roh muda, dan binatang roh dewasa. Meskipun itu jelas merupakan versi yang disederhanakan, dan banyak metode yang lebih canggih jelas tidak ada di dalamnya, itu sudah cukup. Zhang Fan meletakkan slip giyok itu ke dalam kosmos saknya dan menganggup ke arah Bayi Yi, yang menunjukkan bahwa dia menerima tawarannya. Kemudian, dia berbalik menatap si Ruo dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Jika dia juga bisa mengeluarkan sesuatu yang bagus, itu akan bagus. Jika dia tidak bisa, maka itu tidak masalah. Selama dia memiliki buku panduan Bayi Yi tentang membesarkan binatang roh, itu akan sepadan. Tanpa diduga, si Ruo dengan santai melemparkan sebuah kotak persegi tanpa ragu-ragu. Kemudian, tanpa melihat kotak itu, dia mengalihkan perhatiannya ke buah keberuntungan di pohon, seolah-olah dia tidak takut dengan ketidakpuasan yang kai. Hem, sikapnya membuat hati Zhang Fan menegang. Hal-hal di dalam mungkin tidak terduga. Membukanya dengan hati-hati, meskipun dia sudah siap secara mental, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Matanya menyipit saat dia bertanya pada si Ruo, mengapa adik perempuan tidak mengeluarkannya lebih awal. Baik dari segi nada maupun isi, kalimatnya tenang. Kalimat yang sederhana itu mengandung sedikit kesan dingin. Di dalam kotak itu ada kepala manusia. Kepala Namong Yi. Adegan pertempuran sengit hari itu terlintas di benak Zhang Fan, dan akhirnya berhenti pada saat dia terluka parah dan melarikan diri. Setelah sekian hari, dia sebenarnya tidak pernah memikirkannya. Karena situasi yang sangat mendesak, dia telah membuat kesalahan dalam ketergesaannya. Akibatnya, dia tidak berhasil menghancurkan kepala Namong Yi tepat waktu. Ini benar-benar jimat yang dapat membahayakan nyawa. Jika adik perempuan sudah mengeluarkannya lebih awal, apa yang akan dilakukan kakak senior? Si Ruo tidak terpengaruh oleh nada dingin dalam kata-katanya dan tersenyum seperti bunga. Zhang Fan menimbang kotak di tangannya dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia menatap pohon buah keberuntungan. Mengikuti tatapannya, si Ruo dan bayi yi keduanya menghirup udara dingin. Maksudnya sangat jelas. Jika mereka telah mengeluarkan kepala ini untuk mengancamnya sebelumnya, apakah itu untuk memaksanya membuat sumpah hati atau menjadi buruh tanpa manfaat apapun, bahkan jika mereka tidak dapat merebutnya kembali, dia tetap akan menghancurkan pohon keberuntungan dan menyebabkan kerugian total. Tidak seorang pun akan mengalami kesulitan. Tingkah laku seperti ini, yang hampir menyerupai perilaku penjahat, hanyalah sebuah buyonan bagi manusia biasa yang tidak memiliki tinju dan keberanian. Akan tetapi, tidak seorang pun memiliki keyakinan untuk menghentikan seorang kultifator kuat seperti Zhang Fan untuk melakukannya. Puluhan kultifator yang telah lama mengincar mereka tiba-tiba kehilangan target. Kekacauan tak terelakkan, dan tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi dalam kekacauan itu. Pentingnya kepala ini terlalu besar. Jika tidak dapat diserahkan kepada Zhang Fan tanpa syarat, tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, dia tidak akan berani mempercayainya. Daripada menyerahkan hidupnya di tangan orang lain, lebih baik bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Si Ruo dan Bai Yi terdiam. Keputusan Zhang Fan di saat kritis ini benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka tidak bisa tidak menyesuaikan posisi mereka di hati mereka. Pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Si Ruo, mengapa kamu memberikannya kepadaku dengan begitu mudah? Harga ini agak mahal. Ada banyak sekali teknik rahasia di dunia kultifasi yang dapat mengekstrak adegan terakhir dari kepala orang yang sudah meninggal. Teknik yang lebih canggih bahkan dapat sepenuhnya menciptakan kembali adegan yang terjadi di masa lalu. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Tanpa cukup waktu untuk mempersiapkan diri, Zhang Fan tidak yakin bahwa ia dapat melarikan diri dari seorang Grand Master Formasi Inti. Bahkan jika gurunya membantunya, itu tidak mungkin. Hadiah ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang Si Ruo bersedia berikan. Awalnya, dia ingin mendapatkan buah keberuntungan terakhir, dan membunuh adalah hal yang tak terelakkan. Melindungi mereka dari para kultifator itu sama saja dengan membunuh dua burung dengan satu batu. Manfaat yang disebut itu hanyalah isyarat simbolis. Itu melambangkan harga yang harus dibayar untuk menyerahkan dua buah keberuntungan pertama, dan juga menunjukkan bahwa dia bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah dimanfaatkan. Itu saja. Bagaimana mungkin Si Ruo tidak tahu apa yang dipertaruhkan. Zhang Fan adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Di bawah tatapannya, Si Ruo menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan perlahan menggambar lingkaran di tanah dengan kakinya yang seperti batu giok. Sesaat kemudian, dia berkata dengan lembut, kamu berhutang budi padaku. Jika ada kesempatan yang tepat, kakak senior akan membalas budiku. Meskipun senyumnya masih indah, Zhang Fan sama-sama bisa melihat sedikit kesedihan darinya. Setelah hening sejenak, dia menganggup dan berkata, baiklah. Begitu dia mengucapkan kata, oke, api yang berkobar tiba-tiba muncul dari tangannya dan langsung mengubah kotak yang berisi kepala nangong Yi menjadi abu. Angin sepoi-sepoi bertiup dan abunya berhamburan ke segala arah, tidak meninggalkan jejak. Melihat abu yang berserakan, Si Ruo mendesah dalam hati. Bohong jika mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan ini untuk mengancam Zhang Fan atau secara tidak langsung melenyapkannya. Tetapi setelah mempertimbangkan dengan matang, dia menyerap pada ide ini. Pertama, setelah banyak pertemuan, dia memiliki pemahaman tertentu tentang Zhang Fan. Sederhananya, dia bukanlah orang yang mau dipaksa atau diancam oleh orang lain. Bahkan jika dia berhasil sesaat, itu akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan, menciptakan musuh seumur hidup. Kedua, bahkan jika Zhang Fan meninggal karena ini, itu hanya akan terjadi setelah mereka meninggalkan lembah. Setelah meninggalkan lembah tanpa jalan pulang, mereka berdua tidak akan berinteraksi untuk sementara waktu. Hidup atau matinya tidak akan menguntungkannya sama sekali. Kalau begitu, akan lebih baik untuk menjalin hubungan baik dengannya dan meninggalkan kebaikan. Di masa depan, mungkin. Saat pikiran Si Ruo berputar, dalam waktu singkat, Zhang Fan telah membereskan semua yang belum beres dan buah keberuntungan akan segera matang. Apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja, semua orang sudah mengetahuinya. Ketiganya saling memandang dan tersenyum. Mereka tampak tidak melakukan apapun, tetapi penghalang cahaya di atas kepala mereka tiba-tiba hancur dan aura yang kuat tiba-tiba muncul. Yang satu kuat dan sombong, yang satu feminin dan licik, yang satu dingin dan kasar. Tiga aura yang sama sekali berbeda bercampur dan meledak tanpa henti. Provokasi, demonstrasi, atau tekat untuk bertarung sampai mati. Ekspresi orang-orang di sekitar tiba-tiba berubah, suasana tiba-tiba menjadi sangat berat. 66. Haruskah mereka bertarung, atau saat mereka bertiga menunjukkan tekat untuk bertarung, para pembudidaya di sekitar mereka mulai ragu-ragu. Aura mereka terus menanjak semakin tinggi, dan kekuatan mereka semakin kuat. Dalam sekejap, mereka akan menyerang seperti kilat. Pada saat ini, para pembudidaya akhirnya bergerak. Terjadi keributan dan pertengkaran, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Di bawah pimpinan para pemimpin mereka, mereka berpencar ke segala arah. Setelah jeda sebentar, mereka kembali tenang dan menarik aura mereka. Zhang Fan dan dua lainnya saling memandang dan tersenyum pahit. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Mereka telah melepaskan aura mereka secara sembrono dan mencoba memprovokasi mereka, tetapi mereka tetap tidak dapat memprovokasi mereka untuk bertarung. Tidak ada satupun yang sederhana. Zhang Fan menghela nafas dalam-dalam dan akhirnya menyingkirkan ide untuk bermalas-malasan. Dalam hatinya, dia benar-benar siap untuk pertempuran yang sulit. Tindakan mereka tidak lebih dari sekadar memprovokasi pihak lain untuk bertarung. Pada saat ini, Zhang Fan dan yang lainnya memiliki kekuatan paling besar. Dengan mereka bertiga bertarung melawan banyak orang, dan dengan harta sihir mereka yang kuat, mereka mungkin dapat mengakhiri pertempuran dalam satu gerakan. Namun, pihak lain tidaklah bodoh. Mampu bertahan hidup di lembah tanpa kembali selama tiga bulan dan menjadi pemimpin sebagian kultifator, mereka bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Mereka tentu tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk bertarung. Ketika si Ruo dan Baiyi sedang fokus untuk menyempurnakan buah keberuntungan, saat itulah saat terbaik bagi mereka untuk bertarung. Bubar sekarang hanya untuk mempertahankan kekuatan mereka. Si Ruo dan Baiyi tidak terpengaruh, jadi mereka tidak sedepresi Zhang Fan. Hal ini terutama berlaku bagi si Ruo, yang tersenyum seperti rubah kecil yang berhasil mencuri ayam. Aduh, Zhang Fan melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berjalan ke pohon yang sudah mati dan duduk bersilah. Dia dengan hati-hati mencatat barang-barang di dalam kosmos saknya, terutama Purple Citron Juice dan Spirit Recovering Herb lainnya. Dia menaruhnya di tempat yang mudah dijangkau. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Setelah beberapa saat, langit yang sudah gelap menjadi semakin suram. Lapisan awan tebal menumpuk dan menekan ke bawah. Orang bisa melihat dengan jelas sinar cahaya ungu bergerak di dalam awan. Beberapa saat kemudian, terjadi serangkaian ledakan. Seolah-olah mereka menyingkirkan yang lemah dan meninggalkan yang kuat, atau seolah-olah mereka mengumpulkan pasir untuk membentuk menara. Dalam pandangan, semua awan melonjak, bertabrakan, dan bergabung. Akhirnya, tepat di atas pohon buah keberuntungan, mereka mengembun menjadi awan petir ungu yang setinggi gunung. Ledakan, terdengar suara keras seolah-olah dunia baru saja tercipta. Tiba-tiba muncul sebuah sambaran petir besar yang tampak seperti pilar raksasa. Salah satu ujungnya menyambar ke puncak pohon buah, dan ujung lainnya terhubung ke pusat langit. Segera setelah itu, sejumlah besar petir menyambar, langsung mewarnai seluruh pohon buah keberuntungan menjadi warna merah keunguan. Ular-ular perak merayap di sekitar pohon sebelum akhirnya berkumpul di kedua buah itu. Pada saat ini, kekuatan petir pada pohon yang layu itu begitu melimpah sehingga Zhang Fan dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepala mereka, seolah-olah mereka tertarik oleh sesuatu. Di wajah, tangan, dan selama terekspos, bulu-bulu halus di tubuh mereka berdiri, ingin terbang keluar. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur dua langkah. Kekuatan langit dan bumi bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh para kultifator kondensasi ki seperti mereka. Mereka hanya dapat menyaksikan pohon buah yang layu itu berkilauan di bawah terpaan guntur dan kilat. Pada saat yang sama, pohon itu mengeluarkan suara yang tajam. Waktu seakan berhenti. Dalam indera mereka, badai dahsyat yang telah mengamuk sepanjang hari seakan menghilang sejenak. Hanya gemuruh guntur yang tak terbatas memenuhi udara. Setelah waktu yang tidak diketahui, tepat ketika mereka khawatir apakah pohon itu akan rusak atau tidak, semuanya akhirnya berhenti. Hampir tanpa peringatan, hujan badai menerobos hutan, tetesan air terkumpul di kolam, ular-ular perak menari liar, guntur menggetarkan langit, dan angin kencang bertiup menerpa wajah mereka. Semuanya tiba-tiba muncul kembali. Mereka tidak tahu kapan, tetapi perisai yang melindungi mereka dari angin dan hujan telah menghilang. Jubah dan rambut mereka langsung basah kuyup oleh hujan dan berantakan oleh angin kencang. Namun, mereka tidak peduli lagi dengan hal-hal ini. Buah keberuntungan yang telah dibaptis oleh kilat surgawi terus berubah. Kulit buah itu berubah dari hijau menjadi merah tua, kemudian tanda-tanda petir ungu muncul di sekujur tubuhnya, menambah kesan misteriusnya. Selama proses perubahan, aromanya pertama-tama terkonsentrasi secara ekstrim, lalu menjadi samar, seolah-olah semua esensinya telah terkondensasi secara ekstrim. Seluruh buah keberuntungan mulai bersinar, seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Hujan badai turun dengan deras, menyatu menjadi garis yang membasahi dua buah keberuntungan yang matang. Seolah-olah surga telah menganugerahi mereka dengan palu emas, yang langsung menjatuhkan mereka. Bunga-bunga pohon willow yang lemah bergoyang tertiup angin. Kedua buah itu tampak tidak berbobot, bergoyang saat jatuh ke tanah, menarik hati setiap orang. Dengan suara, Chi, dua sosok cantik melintas dari sisi Zhang Fan, meraih buah-buahan itu dengan kecepatan kilat. Dua buah keberuntungan di tangan mereka yang terbuka berkilau dan tembus pandang. Pada saat yang sama, mereka memancarkan perasaan samar, seolah-olah napas lembut dapat meniupnya. Pohon itu tumbang selama tiga tarikan napas, berhamburan di terpa angin. Pemborosan karunia Tuhan seperti itu tentu tidak akan terjadi. Zhang Fan hanya sempat melirik kedua buah itu sebelum mereka menghilang ke dalam mulut Si Ruo dan Bai Yi. Mereka bahkan tampak tidak mengunya, tetapi saat buah-buahan itu masuk ke dalam mulut mereka, mereka meleleh menjadi arus hangat yang mengalir ke dalam perut mereka. Sambil menelan ludahnya, Zhang Fan melambaikan tangannya dengan tidak sabar ke arah kedua gadis itu. Sambil menatap buah terakhir di pohon yang mati itu dengan putus asa, dia mendesah, berbalik, dan menghadapi kegelapan pekat di kejauhan yang tampaknya ingin melahap orang-orang. Di sana, saat buah keberuntungan matang, puluhan aura berfluktuasi, ingin mencobanya. Sekarang, kemungkinan besar mereka tidak bisa menahan diri lagi. Tepat saat Zhang Fan mendesah dan melambaikan tangannya, Bai Yi tanpa basa-basi memerintahkan Sky Ho bersayap enam untuk melingkari tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke kedalaman rawa. Aneh sekali, mengapa dia berani membawa Ho langit bersayap enam ke rawa? Apakah dia tidak takut kura-kura tua itu mengejarnya? Pertanyaan ini telah lama ada dalam pikirannya, dan sekarang dia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Di sampingnya, Si Ruo masih berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, tampaknya tidak terburu-buru mencari tempat untuk memurnikan buah keberuntungan. Sebaliknya, dia menjawab dengan penuh minat, Kakak Zhang, kura-kura tua itu bukan kura-kura biasa. Jangan perlakukan dia seperti monster-monster biasa. Tampaknya mereka tahu banyak tentang kura-kura tua ini. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah itu juga akan muncul untuk memperebutkan buah keberuntungan. Namun sekarang setelah Si Ruo dan Bai Yi berkultivasi dengan tenang di sini, tampaknya tidak ada bahaya. Pertanyaan di ujung lidahnya ditelan kembali. Zhang Fan tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Tampaknya ada celah besar antara dia dan para murid yang telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk dikultivasikan oleh sekte. Dia harus berhati-hati. Saat dia masih merenung, Si Ruo sudah menghentakkan kakinya pelan-pelan. Spanduk iblis kegelapan terbuka dan melilitnya. Kemudian, seperti Bai Yi, dia tenggelam ke dalam rawa. Pada saat yang sama, terdengar suara lembut dari dalam. Kakak Zhang, kamu harus berhati-hati. Keselamatan adik kecil dan kakak besar Bai ada di tanganmu, hehehe. Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Sungguh lelucon. Itu hanya pemurnian, bukan pengasingan. Jadi mengapa dia harus takut diganggu? Memilih untuk mengolah di sekitar bukan karena kepercayaan, tetapi karena ada tenaga kerja gratis yang tersedia. Selama dia masih ingin memperoleh buah keberuntungan, dia tidak perlu khawatir ada orang yang mendekati dan mengganggunya. Saat itu, hari sudah larut malam. Hujan deras turun seperti tirai, menutupi seluruh dunia. Di tengah rawa yang luas, hanya Zhang Fan yang tersisa, ditemani oleh pohon yang mati dan buah yang kesepian. Namun, ada aura tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya yang diam-diam memberitahunya bahwa badai yang lebih besar sedang terjadi. Dengan ekspresi berwibawa, dia duduk bersila, memejamkan mata, dan menahan auranya. Seperti patung, dia diam-diam menunggu saat niatnya yang sebenarnya terungkap. 67. Tirai hujan itu bagaikan tirai, menutupi apapun dalam jarak 30 kaki dari mereka. Angin bertiup seperti tabuhan genderang perang, bersiul di telinga, dan tidak ada suara lain. Lima warna untuk membingungkan mata, lima suara untuk menghalangi telinga, lima rasa untuk menyegarkan mulut, ada banyak sekali metode untuk membingungkan persepsi seseorang. Hanya indera ilahi yang merupakan persepsi yang benar-benar diandalkan oleh para kultifator. Melepaskan indera keilahiannya ke kejauhan, Zhang Fan tampak tenang, tetapi sesungguhnya, dia tidak pernah menurunkan kewaspadaannya. Mungkin dia telah meremehkan jangkauan indera ilahinya, tetapi para kultifator di kejauhan tidak repot-repot menyembunyikan aura mereka. Begitu saja, satu demi satu, mereka bekerja sama atau bertarung satu sama lain. Kendala belum dihilangkan, tetapi sudah ada tanda-tanda ketidakstabilan internal. Sudut bibir Zhang Fan melengkung tanpa terasa. Inilah yang ingin dia lihat. Hanya ada satu buah keberuntungan, tetapi ada puluhan kultifator yang menginginkannya. Bagaimana mereka semua bisa bekerja sama? Jika tidak demikian, tidak peduli seberapa besar manfaatnya, tidaklah cukup bagi Zhang Fan untuk melawan mereka sendirian. Dia sendirian dan tidak terkenal. Meskipun dia telah menunjukkan sejumlah kekuatan, dia masih kalah dengan Siruo dan Baiyi. Menghadapi mereka, tidak peduli seberapa besar keuntungan yang dimilikinya, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Begitu dia menggunakan metodenya yang dahsyat, mereka langsung terdiam karena takut. Ini adalah hasil akumulasi selama bertahun-tahun. Sekarang targetnya adalah Zhang Fan, tidak ada tekanan semacam ini. Padahal, karena rasa superioritas yang salah dalam jumlah, mereka mulai memandang rendah dirinya. Sebelum akar permasalahannya diberantas, target sang pemimpin sudah berubah menjadi orang-orang di sekitarnya, atau burung oriole yang bisa muncul kapan saja. Dalam situasi ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menambah bahan bakar ke dalam api. Apa yang bisa mereka lakukan padanya? Zhang Fan terkekek pelan, semakin sering mereka melakukan ini, semakin baik baginya. Setelah hari ini, jika mereka bisa bertahan hidup, mereka tentu akan tahu betapa salahnya mereka. Setelah beberapa saat, mungkin mereka telah mencapai semacam pemahaman diam-diam, tiga kultifator muncul dari tiga arah yang berbeda. Mereka diam-diam mendekat sambil menahan nafas. Di bawah naungan angin dan hujan, gerakan mereka hampir tak terdengar. Zhang Fan juga duduk di sana dengan diam, seolah-olah dia tidak memperhatikan mereka. Pada jarak tertentu, mereka berhenti pada saat yang sama. Tempat itu adalah batas indera keilahian seorang kultifator kondensasi kilapisan ke-9 atau ke-10 biasa. Mereka diam-diam mengeluarkan berbagai macam barang dari kosmos saks mereka, tanpa lagi berusaha menyembunyikan diri. Sambil berteriak, mereka bertiga bergerak keluar pada saat yang sama. Pada saat yang sama, mata Zhang Fan tiba-tiba terbuka. Matanya cerah, dan tidak ada kepanikan atau keterkejutan di dalamnya. Sebaliknya, ada sedikit ejekan. Begitu ketiga kultifator itu melepaskan alat sihir mereka, mereka merasakan ada yang tidak beres. Mereka merasakan kaki mereka tiba-tiba tergelincir, seolah-olah ada sesuatu di tanah yang tiba-tiba ditarik. Kemudian, cahaya keemasan yang memenuhi langit menjadi kesan terakhir mereka tentang dunia ini. Semuanya terjadi dalam sekejap. Dari sudut pandang orang luar, mereka bertiga baru saja akan bergerak ketika jaring emas besar muncul dari bawah kaki mereka dan langsung menutup di sekitar mereka, menjebak mereka dengan erat. Jaring emas itu terbentang begitu lebar sehingga ketika pertama kali muncul, lubang-lubang di jaring itu sebesar kepala. Dalam sekejap mata, lubang-lubang itu menutup dan menjadi begitu halus sehingga lubang-lubang itu tidak lagi terlihat. Itu seperti brokat terbaik. Awalnya, orang bisa melihat berbagai macam tanda menonjol pada jaring emas itu, seperti ujung pedang atau penyok berbentuk manusia. Namun, saat jaring emas itu menyusut dengan cepat, jaring itu pun segera tenang. Hanya bola emas seukuran kepalan tangan yang tersisa melayang di udara. Seperti detak jantung, bola emas itu tiba-tiba mengembang puluhan kali lipat, lalu langsung menyusut kembali ke ukuran aslinya. Seolah-olah ada kekuatan besar yang menekan mereka, sejumlah besar darah dan daging cincang terciprat keluar dari lubang-lubang di jaring. Dalam sekejap, area dalam radius 100 kaki diwarnai merah dengan darah. Tak lama kemudian, darah itu tersapu oleh hujan. Mereka semua menghirup udara dingin seolah-olah leher mereka dicekik. Para kultifator yang awalnya agak tidak bermoral dan berisik tiba-tiba menjadi tenang. Mereka menatap Zhang Fan, yang masih duduk diam, dengan tidak percaya. Seolah tidak menyadari tatapan mereka, Zhang Fan melambaikan tangannya dengan tenang. Jaring emas yang baru saja melahap nyawa tiga orang itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh ke tangannya. Sambil melirik jaring emas yang telah menyusut menjadi bola yang tidak berbahaya, Zhang Fan tersenyum. Usahanya tidak sia-sia. Ini adalah jaring penyembuhan surga yang telah disempurnakan setelah dicampur dengan benang sutra. Kekuatannya tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama seperti sebelumnya. Ketika dia tiba di sini, dia menyadari bahwa pertempuran tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dia menggunakan efek mengejutkan dari melangkah di udara untuk meletakkan jaring ini secara diam-diam di sepanjang jalan. Benar saja, satu serangan itu efektif. Dia tidak hanya tidak menunjukkan kekuatan aslinya, dia juga mengintimidasi pihak lain dalam satu gerakan, menyebabkan mereka tidak dapat memberikan respons yang paling tepat. Sambil memegang rat-rat jaring penyembunyi surga di tangannya, Zhang Fan berdiri dan menyapu indera ilahinya. Dia berhenti sebentar di beberapa tempat yang banyak orangnya. Tanpa menyembunyikan apapun, dia langsung menunjukkan aura yang mendominasi dan mendominasi. Ini adalah provokasi yang jelas. Namun, dia tidak berhenti di situ. Segera setelah itu, dia menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan tiba-tiba menggambar garis di sekeliling tubuhnya. Dengan dirinya sebagai pusat, sebuah cincin api yang dibentuk oleh nyala api halus tiba-tiba muncul dalam radius seratus kaki. Cincin itu berkedip-kedip ditiup angin dan hujan, tetapi tidak padam, menyala dengan menyilaukan. Siapapun yang melewati garis ini, bunuh. Kalau tadinya dikatakan provokasi, maka perkataan ini adalah penghinaan yang jelas. Sebelum suara kata, bunuh menghilang, hampir sepuluh sosok terbang ke udara dengan alat sihir mereka tanpa penyembunyian apapun. Melihat ini, raut wajah Zhang Fan membeku. Tatapannya menyapu mereka lalu dia tertawa. Meskipun jumlah mereka banyak, pakaian mereka adalah pakaian murid biasa. Itu belum semuanya. Ada juga naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di antara murid biasa. Namun, melihat mereka ragu-ragu dan bahkan melihat ke belakang dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka telah menerima petunjuk, mereka akhirnya mengumpulkan keberanian dan bergegas dengan alat sihir mereka. Mereka tetap saja pion kuda. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Yang satu pion kuda, di punggung cambuknya ditumbuhi belatung. Yang satu lagi adalah seorang pegawai negeri dan menteri, yang tinggal di rumah besar Tantan. Membunuh semua pion kuda ini, mungkin pegawai negeri dan menteri juga akan menunjukkan diri. Zhang Fan tersenyum tipis. Kakinya bergetar dan seluruh tubuhnya melesat seperti kilat, menghantam pion-pion kuda yang terbagi menjadi tiga kelompok. Di tengah, ada tiga orang kultifator yang tidak memiliki ciri khusus apapun dalam pakaian mereka, tetapi dari kantong binatang roh di pinggang mereka, tidak sulit untuk melihat bahwa mereka adalah kultifator dari sekte roh pengendali. Jika sebelum jaring penyembuhan surga disempurnakan, Zhang Fan pasti perlu bergelut dengan binatang roh mereka untuk sementara waktu. Sekarang berbeda, dia tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak tenaga. Dia hanya melemparkan jaring penyembuhan surga, dan itu berubah menjadi jaring emas besar yang menutupi langit. Itu menutupi kepala dan wajah mereka, dan kemudian dia tidak peduli lagi. Kecepatan orang-orang yang datang hampir sama. Tepat saat Zhang Fan menyelesaikan aksinya, dua kultifator lainnya juga memasuki jangkauan serangan pada saat yang sama. Dalam sepersekian detik, lima atau enam alat sihir bersiul di udara, dan tujuh atau delapan jimat roh bersinar terang. Seperti segerombolan lebah, mereka menyerang bersama-sama. Melihat ini, Zhang Fan tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Sebaliknya, dia tertawa keras, dan cahaya merah darah muncul di sekujur tubuhnya. Dengan goyangan lengan bajunya, fire crow yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Tangannya membentuk segel, dan saat tangannya terbuka dan tertutup, tiga gagak api menyatu menjadi seekor gagak emas berkaki tiga yang besar, mengepakkan sayapnya di udara. Dua per tiga sisanya menerkam alat-alat sihir dan jimat roh yang menyerang. Memblokir, menerkam, mencakar, bertabrakan, meledak, dengan segala macam metode, cahaya dari beberapa alat sihir yang datang ke arah mereka tiba-tiba meredup, dan mereka berada di ambang kehancuran. Itu belum semuanya. Hampir pada saat yang sama, seekor burung gagak emas berkaki tiga muncul di belakang Zhang Fan. Kedua sayapnya terbentang lebar, menutupi langit dan bumi. Lalu ia menjulurkan lehernya dan menjerit panjang. Satu di depan dan satu di belakang, satu merah dan satu emas, dua gagak emas berkaki tiga bekerja sama dan melakukan tindakan yang sama. Teriak sunset crow, bergoyang tertiup angin dan hujan. Seolah-olah mereka berada di tengah pusaran air yang kuat, gagak api berkaki tiga itu berhamburan dan runtuh dalam sekejap saat ia mengeluarkan teriakan panjang. Api itu padam, dan hanya riak-riak tak terlihat yang menyebar. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh orang di lapangan terkena dampaknya. Tirai hujan menghilang, peralatan sihir berhenti, dan jimat roh meredup. Ketika mereka sadar, mereka melihat langit penuh benang emas datang ke arah mereka. 68. Karena terkejut, ketujuh orang di kedua belah pihak menanggung beban penuh dari dampaknya. Ketika mereka terbangun dari keterkejutan jiwa mereka dan darah mereka yang mengalir deras, mereka tidak melihat apapun kecuali cahaya keemasan di depan mereka. Mereka langsung merasa ngeri. Di tengah berbagai reaksi mereka, mereka merasakan dingin di dahi mereka dan pikiran mereka menjadi kacau. Ada yang merogoh saku, ada yang mengangkat perisai cahaya, ada yang berbaring telentang dengan kepala tegak, ada yang membungkuh, dan ada yang kebingungan. Bentuknya bermacam-macam. Namun, waktu yang mereka miliki untuk bereaksi terlalu sedikit. Bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, semuanya sia-sia. Dalam sekejap mata, bagian belakang kepala mereka tiba-tiba membengkak, dan benang-benang emas berwarna merah dan putih keluar. Mayat-mayat itu seperti kain pada tali jemuran. Disambung dengan benang emas, mereka terangkat ke udara dan bergoyang mengikuti angin. Selain gerakan sesekali, tidak ada jejak kehidupan. Tujuh orang tewas. Setelah berhadapan dengan mereka, Zhang Fan berbalik menghadap tiga kultifator sekte roh pengendali di depannya. Terlepas dari kultifasi atau peralatan sihir, ketiga orang ini lebih kuat daripada rekan-rekan yang baru saja mati di tangannya. Itulah sebabnya mereka dapat melawan Heaven Mending Net dengan bantuan binatang roh mereka. Meski begitu, situasi mereka tidak optimis. Mereka baru saja melepaskan makhluk roh itu, tetapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, mereka seperti serangga terbang yang menemukan jaring laba-laba. Mereka langsung terjebak. Meskipun mereka bereaksi cepat dan mulai berjuang, jaring emas itu sangat elastis. Dari luar, tampak seperti sedang diombang-ambingkan oleh ombak. Meskipun gerakannya ganas, jaring itu tidak putus. Pada saat yang sama, ketika jaring emas menutupi kepala dan wajah mereka, mereka dikunci oleh belengguki spiritual yang tiba-tiba muncul. Meskipun nyawa mereka tidak dapat dirugikan dalam jangka pendek, mereka juga tidak dapat membebaskan diri. Situasinya menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa tiga orang yang terperangkap oleh jaring perbaikan surga tampil sangat buruk. Awalnya tidak menjadi masalah. Selama mereka dapat segera melakukan serangan balik sebelum Zhang Fan sempat membebaskan diri, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Tanpa diduga, seni spiritual Dharma Zhang Fan begitu kuat. Namun setelah terkena akibatnya, situasinya tiba-tiba memburuk. Di bawah guncangan jiwa mereka, binatang buas itu kehilangan kendali atas tubuh mereka. Kemudian, tubuh mereka terbungkus rapat dan tidak bisa lagi melawan. Pada saat ini, jaring penyembuhan surga seperti kubah yang kehilangan penyangganya. Tiba-tiba jatuh dan menyusut. Ruang di dalamnya kurang dari sepuluh kaki, dan masih menyusut. Jika ini terus berlanjut, para makhluk roh dan tuan mereka akan terhimpit bersama dan akan menjadi domba yang menunggu untuk disembeli. Mereka tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Tepat saat Zhang Fan hendak membebaskan dirinya untuk menghabisi mereka, tiba-tiba terjadi serangkaian ledakan yang mengguncang bumi. Pada saat yang sama, beberapa tonjolan besar muncul di jaring. Pada saat ini, jaring penyembuhan surga mengembang puluhan kali dan menjadi bola besar. Di bawah perubahan mendadak ini, segel tangan yang baru saja dibentuk Zhang Fan menghilang. Dia mengeluarkan erangan teredam dan warna merah cerah muncul di sudut mulutnya. Dengan ini, binatang roh penyempurna surga, surga penyempurna surga, dan jaring penyempurna surga, adalah Zhang Mending Bahkan jika mereka adalah Zhang dan mendet oleh jaring, dan oleh surga, dan dari surga Mending Surga Mending Surga Pada jarak sedekat itu, bahkan jika mereka meledakkan jaring penyembuhan surga, mereka akan terluka parah. Bahkan ada kemungkinan mereka akan mati. Mampu mengambil keputusan seperti itu dalam sekejap, meskipun mereka adalah musuh, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk memujinya. Tentu saja, itu hanya pujian. Jika Heaven Mending Net tidak disempurnakan, angan-angan mereka mungkin berhasil. Sayangnya, setelah dicampur dengan benang, Heaven Mending Net menjadi sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa ia berada di puncak alat sihir kelas atas. Mereka ditakdirkan untuk kecewa. Seperti yang diharapkan, di bawah pengaruh penghancuran diri para makhluk roh, jaring penyembuhan surga mengembang hingga batasnya. Dengan mata telanjang, benangnya sehalus rambut dan setipis sayap jangkrik. Bahkan tampak tembus pandang. Meski begitu, tidak ada tanda-tanda akan putus atau rusak. Di bawah tatapan putus asa dan tak percaya dari ketiga orang di dalam jaring, jaring raksasa yang telah menghilangkan semua momentum itu tiba-tiba menutup dan membungkus mereka dengan erat. Ah, setelah beberapa kali menjerit kesakitan, semuanya kembali normal. Zhang Fan menghela nafas panjang dan melambaikan tangannya untuk mengambil jaring penyembuh langit. Pada saat yang sama, ia menggoyangkan tangan kanannya, dan tujuh mayat di benang emas itu terlempar. Mereka berguling sejauh sekitar seribu kaki sebelum jatuh ke tanah seperti karung yang rusak. Demikian pula, jaring penambal surga tidak lupa memuntahkan tiga mayat beserta sisa-sisa penghancuran diri para binatang roh. Nasib ketiga mayat itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Mereka tidak terluka parah, dan tubuh mereka masih utuh. Namun, mereka ditutupi bekas luka berdarah dan tampak lunak seolah-olah tidak memiliki tulang. Seolah-olah semua penyangga telah hancur berkeping-keping, hanya menyisakan sekantong kulit. Entah disengaja atau tidak, kesepuluh mayat itu jatuh di luar lingkaran api. Kepala mereka menghadap ke dalam, membentuk lingkaran. Mereka tampak tak bernyawa dan menyeramkan. Setelah melakukan ini, Zhang Fan tidak memperhatikan reaksi pihak lain. Dia mengulurkan tangan dan menyekat askian kunnya, dan botol giyok berleher panjang muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati memasukkan botol itu ke dalam mulutnya, menuangkan beberapa tetes, lalu menyimpannya. Perbuatannya tidak tampak seperti perbuatan seorang iblis yang baru saja membantai banyak orang, tetapi lebih seperti orang kikir yang kikir. Pada saat ini, hati Zhang Fan dipenuhi dengan kengganan. Dia tidak berbeda dengan orang kikir sejati. Botol itu berisi jus buah citron ungu yang diambil paksa dari Siruo dan Baiyi. Meskipun serangan sebelumnya berakhir dalam sekejap, seolah-olah dia melakukannya dengan mudah dan tanpa usaha. Pada kenyataannya, energi spiritual di tubuhnya tidak berbeda dengan saluran air yang mengering. Perasaan hampa terus melonjak. Bagaimana mungkin dia tidak kelelahan setelah menggunakan seni sihir yang begitu kuat? Belum lagi dia baru berada di lapisan kesembilan tahap pemurnian Qi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa kekuatan spiritualnya tidak mencukupi. Kalau tidak, mengapa orang-orang yang masih bersembunyi di balik layar mengirim bawahan mereka untuk mati? Bukankah lebih baik kita mengerumuninya? Tentu saja, mereka sangat berhati-hati. Mereka ingin menguras abis kekuatan spiritual Zhang Fan sehingga saat dia muncul, mereka dapat menangkapnya dengan mudah. Sayangnya, idenya bagus, tetapi ketika dihadapkan dengan kenyataan, ia langsung kecewa. Beberapa tetes cairan spiritual masuk ke mulutnya, dan seperti mata air yang manis, sejumlah besar kekuatan spiritual tiba-tiba meletus. Dengan momentum yang tak terhentikan, itu menyebar ke seluruh tubuh Zhang Fan. Kecuali kelelahan jiwanya, kekuatannya dipulihkan ke keadaan semula dalam sekejap. Momentum yang terkumpul setelah membunuh lebih dari sepuluh orang itu naik ke puncak dengan pengisian ulang kekuatan spiritualnya. Ia merasakan darah di tubuhnya seperti timbal merkuri, mengalir deras seperti pasir, berat dan penuh gairah. Merasakan perubahan dalam jiwa, Qi, dan semangatnya, dada Zhang Fan tiba-tiba dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. Semua perhitungan dan rencananya terlempar ke belakang pikirannya, hanya menyisakan semangat kepahlawanan yang agung untuk menghadapi musuh-musuhnya secara langsung. Sambil menarik nafas dalam-dalam, menghadapi angin kencang dan hujan deras, dia melangkah maju. 69. Keluarlah! Ayo! Ayo! Saat dia melangkah maju, teriakan menggelegar Zhang Fan menyebar jauh dan luas. Suaranya terus bergema, bagaikan derasnya air yang tak kunjung berakhir. Bahkan angin dan hujan pun tak mampu menghentikannya. Tidak diketahui apakah itu karena niat membunuhnya atau karena sikapnya yang agresif, tetapi hujan berangsur-angsur menipis dan guntur juga menghilang. Hanya awan gelap di langit yang tidak berkurang. Sebaliknya, mereka menjadi seberat gunung dan segelap laut. Mungkin karena awan gelap, atau mungkin karena kondisi pikiran setiap orang, aliran udara di sekitarnya terhenti. Di bawah tekanan yang berat, hampir mustahil untuk bernapas. Pada saat ini, tidak peduli apakah mereka bersembunyi di balik bayangan atau telah menampakkan diri, semua orang yang hadir di sini telah menyaksikan Zhang Fan membunuh lebih dari 10 orang dengan cepat dan tanpa rasa takut. Selain merasa takjub di dalam hati mereka, mereka semua menempatkan Zhang Fan pada level yang sama dengan Bai Yi dan Siruo, dan mereka tidak berani menahan diri sedikitpun. Akhirnya, tanpa suara, sosok-sosok muncul satu per satu. Dalam sekejap, tak kurang dari 20 orang perlahan mengelilinginya. Mereka bukan satu-satunya yang menjadi serius. Zhang Fan juga menyingkirkan rasa jijik di hatinya. Tatapannya menyapu ke arah pihak lain, ekspresinya serius. Mereka berbeda dari para kultifator kecil sebelumnya. Mereka semua tenang dan gerakan mereka bermartabat tanpa ragu-ragu. Mereka bergerak maju dengan kecepatan yang stabil. Sebelum mereka tiba, aura mereka yang seperti gunung telah tiba. Namun, ini adalah kerjasama sementara, jadi tidak perlu disebutkan bahwa mereka tidak memiliki dendam atau bekerjasama. Sebaliknya, mereka secara alami dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan sekte mereka. Kelompok Enchantet Demonic Road memiliki aura yang paling kuat. Total ada delapan orang. Bahkan jika seseorang hanya melihat mereka, tidak sulit untuk melihat bahwa mereka bukan orang biasa. Belum lagi artefak magis yang dipenuhi dengan energi spiritual, gerakan mereka yang seragam saja sudah menunjukkan bahwa mereka terbiasa bekerjasama. Mungkin mereka bahkan memiliki serangkaian trik tersembunyi. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Sekte pengendali roh juga memiliki delapan orang. Binatang roh mereka telah lama dilepaskan dan bercampur dengan yang lain. Di atas, ada burung bangau dan elang yang terbang, di tengah, ada serigala yang berlari, dan di bawah, ada serangga. Hanya delapan orang, dikelilingi oleh binatang buas, memiliki aura pasukan yang luar biasa. Sebagai perbandingan, kelompok sekte karakteristik Dharma adalah yang paling lusuh. Hanya ada empat atau lima orang, dan mereka hanya tampak familiar. Mereka jelas bukan tokoh berpengaruh di sekte tersebut. Yang paling mengejutkan Zhang Fan adalah Cuiren dan Han'an tidak ada di antara mereka. Zhang Fan tidak percaya bahwa mereka sudah mati. Mereka berdua selalu menyembunyikan diri dengan baik. Yang satu berpura-pura gila, sementara yang lain bersikap rendah hati. Rasanya mereka adalah tipe orang yang tidak akan pernah menunjukkan kartu as mereka sampai saat-saat terakhir hidup dan mati. Meskipun melelahkan untuk hidup seperti ini, tidak akan mudah baginya untuk mati. Paling tidak, dia tidak memiliki keyakinan untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikannya dalam hatinya. Namun, dia hanya memperhatikannya. Tidak peduli pilihan apa yang mereka buat, dia harus menghadapinya saat itu tiba. Namun, 20 orang di depannya adalah musuh yang sebenarnya. Kurang dari 10 kaki darinya, pemimpin jalur iblis terpesona itu tiba-tiba berhenti. Ia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang jelas, Apakah Anda Zhang Fan dari Sekte Karakteristik Dharma? Orang ini adalah seorang pria muda dan tampan yang tampak feminin dan licik. Ketika dia berbicara, suaranya lengket dan dingin. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar ini. Dia menjawab, Ya, saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tidak mudah bagimu untuk mencapai kultifasimu. Mengapa kita tidak berhenti bertarung dan saudara Zhang bisa pergi ke tempat lain untuk bermain? Suara pihak lain masih terdengar samar, mengingatkan Zhang Fan pada Ji Wuxia yang telah tewas di tangannya. Dari sudut pandang manapun, mereka tampak seperti orang yang sama. Zhang Fan tidak menanggapi, tetapi pihak lain tidak keberatan. Dia melanjutkan, Saya Ji Wuyi dari Jalur Iblis Ilusi. Saya jamin bahwa saudara Zhang akan dapat pergi dengan aman. Jika kita bertemu lagi di masa depan, saya akan membalas budi. Bagaimana menurut Anda? Ji Wuyi, mendengar nama ini, Zhang Fan merasa merinding. Mengenai apa yang dikatakan pihak lain, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Lelucon macam apa ini? Apakah dia ingin aku menyerahkan buah penciptaan dengan kata-kata kosong? Mengapa para murid elit dari Enchanted Demonikpat memiliki masalah yang sama? Apakah mereka terbiasa memerintah orang lain? Tanpa repot-repot menjawab, Zhang Fan membalikkan telapak tangannya. Jaring pengubah langit, yang telah memberikan kontribusi besar hari ini, terbang keluar dari tangannya dan menyebar di udara, menutupi orang-orang dari Jalur Iblis terpesona. Haha, karena saudara Zhang tidak tahu menghargai kebaikanku, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Ji Wuyi masih sempat bicara ketika jaring emas itu hendak mengenainya. Kemudian dia menepuk tas kosmosnya dan melepaskan cahaya kuning tanah. Begitu cahaya kuning tanah keluar dari kantong, benda itu berubah menjadi kerucut besar. Bentuknya seperti palu pengepungan di dunia sekuler, tetapi ukurannya dua kali lebih besar. Dengan momentum yang tak tergoyahkan, benda itu langsung melesat keluar dari pusat jaring pengubah langit. Begitu dua alat ajaib itu bersentuhan, wajah Zhang Fan menjadi gelap. Ji Wuyi ini kelihatannya tidak begitu baik, tetapi dia bukan orang bodoh. Dalam waktu yang singkat, dia telah menemukan kelemahan jaring pengubah langit. Benar, jaring pengubah langit memiliki kelemahan. Zhang Fan tidak pernah menyangka bahwa ia dapat mengandalkan alat ajaib untuk menguasai dunia. Ia hanya tidak menyangka bahwa ia akan ketahuan setelah menggunakannya dua kali. Seperti yang dia duga, setelah palu pengepungan raksasa itu melesat ke dalam Sky Mending Net, palu itu tidak berhenti. Sebaliknya, palu itu melilitnya dengan erat dan membawanya langsung ke kejauhan. Biarkan ia mengikatku, aku akan terus maju. Kata-kata ini menyingkap kelemahan Sky Mending Net. Selama seseorang tidak takut dengan kekuatannya yang menyusut, mereka dapat mengabaikannya dan bahkan membawanya jauh-jauh. Bahkan jika Zhang Fan menemukan cara lain untuk mengatasinya, itu tidak ada hubungannya dengan situasi keseluruhan. Pada saat ini, melihat palu pengepungan itu bekerja, wajah tampan Ji Wuyi tiba-tiba berubah menjadi garang, dan dia berkata dengan tegas, kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum kekalahan. Sekarang kamu tidak punya sesuatu untuk diandalkan, mari kita lihat bagaimana aku menghiburmu. Zhang Fan melengkungkan bibirnya sambil mencibir. Sesuatu yang bisa diandalkan, itu hanya alat ajaib. Sejak kapan dia menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa diandalkan? Itu konyol. Dia bisa mengabaikan kata-kata Ji Wuyi, tetapi dia tidak bisa mengabaikan tindakan mereka. Pada suatu saat, tujuh murid di belakang Ji Wuyi semuanya memegang alat Dharma seperti bendera di tangan mereka. Saat berbicara, ia juga mengeluarkan alat Dharma serupa dengan ukuran dan bentuk yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah pola pada alat Dharma lebih rumit dan padat. Satu set alat sulap, aneh sekali. Zhang Fan hendak melakukan gerakan pertama, tetapi dia berhenti di tengah jalan. Dia dipenuhi dengan kebencian. Ternyata saat dia sedang bertarung dengan orang-orang dari jalan iblis terpesona, orang-orang dari dua sekte lainnya juga ikut menyerang. Hal pertama yang muncul di depannya adalah seekor binatang iblis besar berbentuk babi hutan yang diselimuti api dan baju besi. Kemanapun ia lewat, magma akan menyebar kemana-mana. Babi api batu. Binatang iblis yang begitu kuat telah punah sejak zaman kuno. Bahkan jika masih ada di suatu tempat, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh para kultifator tingkat rendah dari sekte pengendali roh. Hanya seni roh manifestasi Dharma yang dapat menciptakan kembali kekuatan binatang iblis kuno ini. Dalam sekejap, kepala babi yang terbuat dari magma murni telah tiba, dan taringnya yang tajam menyentuh lengan baju Zhang Fan. Ekspresi kejam muncul di wajah Zhang Fan. Dia berbalik dan menghindari ujung tajam babi api batu. Saat dia lewat, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menekannya ke bawah, mengabaikan magma di sekujur tubuhnya. 70. Jurus ini hanya bisa digunakan untuk menghindari ujung yang tajam dan mengenai sisi yang malas. Sebagai seorang kultifator sekte karakteristik Dharma, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak memahami hal ini? Melihat ini, kultifator sekte karakteristik Dharma yang menggunakan teknik spiritual ini merasa bingung, tetapi itu tidak memengaruhi kegembiraan di wajahnya. Kalau memang dia tidak punya sesuatu yang bisa diandalkan, sekalipun dia menggunakan artefak untuk menghadangnya, sekalipun dia tidak meleburnya menjadi besi cair, dia tetap akan dihancurkan oleh kekuatan yang amat besar itu, apalagi menyentuhnya dengan tangan kosong. Tentu saja, Zhang Fan tidak akan sebodoh itu. Ketika telapak tangannya menyentuh cangkang lava di tubuh babi hutan itu, cahaya merah tiba-tiba menyala dari telapak tangannya. Seperti seekor naga yang menghisap air, telapak tangannya langsung tertekuk, dan energi elemen api yang tak berujung mengalir keluar dari tubuh pertapa batu api tanpa perlawanan apapun. Hanya dalam waktu sekejap, monster besar dan sombong itu pertama-tama meredup, lalu ambruk di tempat. Bagaimana ini mungkin? Melihat ini, kultifator itu tercengang, lalu wajahnya menjadi pucat. Sambil mengerang pelan, dia memuntahkan seteguk besar darah. Pada saat yang sama, kekuatan dharma babi api yang seperti gunung yang berdiri di belakangnya juga runtuh, hanya menyisakan sedikit cahaya spiritual di belakang kepalanya. Melalui kontak telapak tangannya, semua kekuatan elemen api tersedot keluar, dan bahkan pikiran yang melekat padanya pun tertelan. Hal ini menyebabkannya terluka parah, dan dia bahkan tidak dapat mempertahankan kekuatan dharmanya. Tentu saja sang kultifator tidak memahami hal ini, tetapi ia tidak perlu memahaminya. Tepat saat dia memuntahkan darah, Zhang Fan mengabaikan kemerahan yang tiba-tiba muncul di wajahnya dan mengulurkan telapak tangannya ke arahnya, meraih udara dari jauh. Energi spiritual saling bergesekan, menyebabkan suara, cici, di udara. Sebuah telapak tangan besar muncul, dan dengan kecepatan kilat, telapak tangan itu menjepit kultifator itu. Hampir tidak ada tanda-tanda telapak tangan raksasa itu mengerahkan kekuatannya, tetapi terdengar teriakan mengerikan dari dalam, diikuti oleh suara tulang patah. Ketika telapak tangan itu terbuka, telapak tangan itu rusak parah dan tidak lagi tampak seperti manusia. Selama proses berlangsung, tiga kultifator sekte karakteristik Dharma lainnya tampak linglung. Mereka tidak hanya tidak mengulurkan tangan, mereka bahkan diam-diam mundur selangkah dan mengambil posisi bertahan. Melihat ini, hati Zhang Fan tergerak, dan gerakan tangannya pun ikut berubah. Saat dia melambaikan lengan bajunya, seluruh tubuhnya terbakar merah, dan banyak sekali firecrows yang menyerbu keluar. Dalam sekejap, jumlahnya menjadi puluhan ribu. Tangannya membentuk segel, dan semua gagak api terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang lebih kecil membentuk lingkaran, dan mengelilingi tiga kultifator sekte karakteristik Dharma yang tersisa. Sisanya mengangkat cakar dan mengepakkan sayap, lalu melawan arus untuk menghadapi sejumlah besar binatang sekte pengendali roh. Setelah melakukan semua ini, wajah Zhang Fan langsung membiru. Tangannya berubah menjadi bayangan dan mengusap tas Kiankun. Ketika muncul kembali, tas itu sudah berada di ujung mulutnya. Dia tidak berani bersikap pelit lagi. Dia memegang botol diok pemadat dan menuangkannya. Begitu cairan roh itu masuk ke mulutnya, Zhang Fan bahkan tidak menunggu cairan itu masuk ke perutnya dan berubah. Sebaliknya, dia berbalik dan menghadapi kelompok kultifator sekte pengendali roh. Botol diok kondensasi di tangannya telah menghilang, digantikan oleh busur emas gelap. Tubuhnya melengkung bagaikan anak panah, dia meraung dan berteriak. Dalam sekejap, tali busur dipetik berkali-kali, dan suara nyaring berubah menjadi teriakan panjang. Anak panah berapi yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan tali busur, dan dalam sekejap mata, mereka mengejar firecrows di depannya, dan menembus mereka tanpa ragu-ragu. Mereka bergabung menjadi satu, dan terbang dalam jarak pendek. Kemudian, hampir sepuluh ribu ledakan berkumpul, dan menjadi suara memekakan telinga yang mengguncang bumi. Elang dan bangau membakar bulu mereka, serigala membakar bulu mereka, dan serangga membakar tubuh mereka. Di bawah satu serangan ini, mereka semua berjuang di lautan api. Tanpa sempat melihat hasilnya, setelah Zhang Fan melepaskan serangan yang begitu dahsyat, dia langsung membuang sunset bow yang masih bergetar dan mengerang. Jari kakinya menyentuh tanah, dan dia ingin terbang keluar. Namun sudah terlambat. Langit tiba-tiba menjadi gelap, hitam seperti tinta, dan lebih dingin dari air. Dalam sekejap mata, dunia telah berubah. Sementara Zhang Fan terkejut, dia buru-buru menghentikan tubuhnya, dan melepaskan indera keilahiannya untuk memeriksa keadaan sekitar. Sebelumnya, dia berulang kali menggunakan gerakan paling keras untuk menghadapi musuh, tanpa mempedulikan konsumsi kekuatan spiritual dan kerusakan pada alat sihirnya. Dia takut akan berakhir dalam situasi ini. Tanpa diduga, dia masih terlambat selangkah, dan delapan orang dari jalan ajaib telah mengelilinginya dengan formasi susunan. Begitu melihat alat-alat sihir berbentuk spanduk yang rapi di tangan mereka, Zhang Fan tahu bahwa jika dia tidak mengambil inisiatif, dia pasti akan berakhir seperti ini. Namun, dua sekte lainnya menyerang terlalu cepat. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan mereka sementara, dia tetap tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Inilah yang ia coba hindari sebisa mungkin, karena studi tentang formasi susunan seluas lautan. Siapa yang tahu untuk apa formasi susunan ini digunakan? Mustahil baginya untuk punya cukup waktu untuk mengujinya. Karena ia telah menggunakannya dalam keadaan seperti itu, wajar saja itu bukan semacam susunan pelindung, tetapi susunan pembunuh sejati. Pada saat ia melihatnya, tulang-tulangnya pasti sudah menjadi dingin. Saat wajah Zhang Fan dingin dan berbagai pikiran melintas di benaknya, memikirkan cara menghadapinya, dia tiba-tiba membeku. Awalnya, dia tidak percaya, lalu wajahnya penuh dengan keterkejutan. Adapun delapan orang dari Enchanted Road, mereka memanfaatkan waktu ketika Zhang Fan sedang bertarung dengan dua sekte lainnya untuk mengepungnya dalam satu gerakan. Wajah mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam pandangan mereka, terjatuh ke dalam susunan pengasingan mutlak ini, belum lagi Zhang Fan yang tak dikenal, bahkan Bai Yi, atau Ji Zhiyun dari sekte karakteristik Dharma, yang berdiri di puncak tahap pemurnian Qi, pasti akan marah besar. Tidak mengherankan jika mereka begitu percaya diri. Absolute seclusion Array bersifat absolut dan terpencil. Di dalam Array, kelima Indra diblokir, dan Indra ilahi terbatas, seolah-olah mereka buta. Formasi susunan ini diciptakan oleh jenius generasi pertama Jalan Ajaib. Formasi ini tidak memiliki serangan sedikit pun, tetapi memiliki efek di atas dan sangat kuat. Bahkan jika seorang kultifator tahap pembentukan fondasi jatuh ke dalamnya, mustahil untuk menerobosnya dengan paksa. Itu sudah cukup. Dengan fungsi-fungsi ini, itu adalah senjata pembunuh yang layak dalam pertempuran antara para kultifator tahap pemurnian Qi. Jika bukan karena fakta bahwa formasi ini tidak sulit untuk disiapkan, tidak hanya membutuhkan delapan orang untuk bekerja sama, tetapi juga lambat dan dapat dengan mudah dihindari oleh lawan yang tahu apa yang sedang terjadi. Hanya dengan formasi susunan ini saja, Jiwi tidak perlu mendengarkan Siruo. Lagipula, itu bukanlah formasi susunan tingkat tinggi, dan formasi pengasingan mutlak juga memiliki keterbatasan. Bahkan orang yang mengatur formasi susunan itu memiliki keterbatasan panca indera dan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Hanya dengan memegang bendera formasi susunan, indera ketuhanan seseorang dapat tidak terhalang. Ini juga merupakan akal sehat. Jika tidak, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh beberapa kultifator tahap pemurnian Qi. Apa yang masih kau berdiri di situ? Gunakan kristal api peledak. Meskipun Jiwi mencaci maki mereka, nada bicaranya tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, nada bicaranya sedikit mengejek. Tujuh orang lainnya tidak takut dan menanggapinya dengan tertawa. Mereka masing-masing dengan hati-hati mengeluarkan kristal merah terang dan memegangnya di tangan mereka. Salah satu dari mereka ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, kakak senior Ji, apakah kita benar-benar akan menggunakannya? Dia tentu saja tidak bersikap lunak, tetapi dienggan. Jika bukan karena guru Jiwi memanjakannya, bahkan seorang kultifator tahap pembentukan pondasi yang miskin tidak akan mampu membelinya, apalagi orang rendahan seperti dia. Kristal api meledak terbuat dari sejenis kristal elemen api yang sifatnya sangat tidak stabil. Kemudian, kristal itu ditambah dengan segala macam batasan. Kemudian, kristal itu ditempelkan dengan jarum saripati besi, dan disempurnakan dengan cermat oleh seorang ahli pemurni. Biayanya saja lebih dari seribu batu roh. Terlalu boros jika menggunakannya untuk berurusan dengan junior yang tidak disebutkan namanya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang telah dipersiapkan Jiwi untuk digunakan ketika saatnya tepat untuk berselisih dengan Siruo. Ada apa? Gak tahan pakainya. Jiwi mendengus dingin. Jangan remehkan orang ini di dalam. Lihat saja sikap Siruo terhadapnya. Dia jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Lebih baik cepat-cepat mengakhiri ini, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Semua orang tampak enggan, tetapi mereka akhirnya mengangguk setuju.